Keyboard Immortal Season 46, kembalinya keterampilan surgawi. Pegangan si pembunuh tentang waktu sangat tepat. Yun Yu King berada dalam tahap kritis, di mana pikiran dan tubuhnya benar-benar menyatu dengan Zuan. Kepalanya menjadi kosong saat itu juga. Meskipun dia bisa merasakan bahaya yang mendekat, seluruh tubuhnya gemetar pada saat itu, dan dia secara efektif tidak dapat merespons. Pembunuh itu juga menyadari bahwa dia adalah ancaman terbesar, itulah sebabnya dia menargetkannya kembali. Kekuatan di balik tusukan pedangnya sudah cukup untuk menusuk keduanya. Dengan dia kembali ke pembunuh, Yun Yu King benar-benar tidak berdaya. Zuan, bagaimanapun, melihat semuanya dengan sangat jelas. Dia segera bertukar posisi dengannya, menggunakan punggungnya untuk memblokir pedang si pembunuh. Asterisk Flur, asterisk. Bilahnya menembus langsung ke tubuhnya, dan bahkan ujung bilahnya muncul di dadanya untuk menusuk Yun Yu King. Wajahnya yang seputih salju langsung berlumuran darah, meskipun tidak jelas apakah itu milik Zuan atau dia. Pembunuh itu terkejut. Konstitusi Zuan jauh melebihi harapannya. Dia telah merencanakan untuk menusuk mereka berdua, namun dorongannya hanya cukup untuk menembus tubuh Zuan. Yun Yu King akhirnya berhasil bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan dia mengayunkan telapak tangannya dengan ganas ke arah tubuh penyerang. Tingkat kultifasinya tampaknya mengejutkan si pembunuh. Dia dengan cepat melompat mundur untuk menghindari serangan mematikan ini. Yun Yu King mengulurkan tangannya, dan pakaiannya, yang telah tergeletak di sampingnya, menutupi dirinya lagi. Pertukaran singkat sudah cukup untuk membuatnya gemetar tak terkendali. Dia hanya bisa berpegangan erat pada Zuan, menggertakkan giginya dan berdoa agar dia tanpa sadar mengeluarkan suara yang memalukan. Pembunuh itu tidak menindaklanjuti serangannya. Dia mengerti betapa kuatnya nyonyau dari pertukaran sebelumnya, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Dia mengambil kaki bersalju dan lengan rampingnya, yang tetap terbuka karena cara dia berpakaian sendiri yang terburu-buru. Pemandangan indah yang dia saksikan beberapa saat yang lalu muncul kembali di kepalanya. Meskipun si pembunuh hanya bisa melihat bagian belakangnya, karena keduanya telah melilit satu sama lain, gambar itu cukup untuk membuat darahnya terpompa. Peri gelap, siapa yang mengirimu? Yun Yuking telah memperhatikan ciri-ciri si pembunuh dan mengenali ras apa dia. Dia menatapnya dengan dingin, tetapi karena dia menempel erat pada Zuan dan belum pulih dari apapun yang mereka lakukan sebelumnya, suaranya keluar sedikit aneh. Pembunuh itu mengabaikan pertanyaannya. Sebaliknya, suaranya menjadi mengejek. Seluruh dunia memuji nyonyau karena secantik dewi, dan karena murni dan mulia. Sepertinya kamu benar-benar cantik sebagai dewi, tetapi untuk murni dan mulia. Dia berhenti dengan sengaja, matanya menyapu mereka berdua. Dia mendecahkan lidahnya. Cek, 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 kamu benar-benar bangsawan di depan umum, tetapi pelacur secara pribadi. Lagi pula, aku tidak bisa menyalahkanmu. Tubuh orang itu cukup keras, dan bahkan pedangku hampir gagal menembusnya. Ini mungkin berlaku untuk bagian lain dari dirinya juga. Tidak heran nyonya dalam keadaan kesurupan seperti itu. Petik 2 Tidak tahu malu, Yun Yuqing meledak dengan marah. Dia secara naluriah bangkit untuk menyerangnya, tetapi tubuhnya bergetar begitu dia bergerak. Alisnya terkunci rapat, dan dia duduk kembali. Pembunuh langsung merebut celah ini. Dia meninggalkan bayangan di mana dia berdiri, dan tubuhnya dengan cepat memudar. Mereka tidak bisa lagi melihatnya. Namun, tawanya yang tidak bermoral bergema di seluruh ruangan. Hahaha, melakukan hal semacam ini di belakang suamimu. Apakah aku yang tidak tahu malu, atau kamu? Dia jelas memprovokasi dia dengan kata-kata ini, mencoba membuat dan membuka untuk dirinya sendiri. Sayangnya, Yun Yuqing tidak terpengaruh sedikitpun. Lagi pula, dia tidak akan pergi ke belakang suaminya, dialah yang memaksanya melakukannya. Itulah mengapa dia tidak merasa sedikitpun meminta maaf. Ruangan itu tiba-tiba meletus dalam kabut ungu, dan sepasang mata raksasa yang indah muncul di udara. Meskipun dia telah menjadi tidak terlihat beberapa detik yang lalu, perigelap itu sekarang tidak punya tempat untuk melarikan diri ketika dihadapkan dengan dunia ungu ini. Dia berteriak ngeri, mata iblis. Dia bereaksi secepat yang dia bisa. Dia segera menutup matanya, tetapi dia masih terlambat. Dia tertangkap oleh efek mata iblis, dan dia membeku. Garis cahaya ungu terbang lurus ke arahnya. Semua bulu halusnya berdiri saat dia merasakan ancaman kematian. Tidak ada gunanya menahan lebih jauh. Sekumpulan bayangan hitam menyebar keluar dari tubuhnya, dan dia berhasil melepaskan diri dari kendali mata iblis pada detik terakhir. Dia segera menghindar untuk menghindari serangan di area vital manapun. Namun, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan itu. Tubuhnya terkena seberkas cahaya ungu, yang meledakan lubang berdarah di mana itu mengenainya. Dia ngeri. Meskipun Nyonya Wu tampak lembut dan lemah, dia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia memanggil jalan hitam seperti cermin di sebelahnya dan melompat masuk. Meskipun pembunuhannya gagal, dia tahu tentang skandal besar Nyonya Wu, serta fakta bahwa dia adalah ras iblis. Ini adalah informasi yang meledak-ledak yang akan membawa banyak manfaat bagi mereka yang mendukungnya. Yun Yu King tahu ini juga. Tidak mungkin dia membiarkan ini terjadi, itulah sebabnya dia langsung membunuh. Namun, dia tidak pernah berharap dia menghindari serangan pasti membunuhnya. Peri gelap itu sudah melarikan diri ke dalam kegelapan. Alasan mengapa Dark Elf sangat pandai dalam pembunuhan sebagian besar karena teknik rahasia ini. Mereka bisa datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Sebagian besar tubuhnya sudah memasuki portal. Tidak ada cara untuk menghentikannya sekarang. Wajahnya menjadi pucat pasi ketika dia memikirkan bagaimana peri gelap ini akan menyebarkan berita tentang semua yang dia lihat hari ini. Itu kemungkinan besar akan menyegel asapnya. Peri gelap itu berbalik untuk menatapnya. Penampilan Yun Yu King jelas meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Memikirkan sosok setengah telanjangnya saja sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar lagi. Dia ingin menyelinap dalam pandangan terakhir, mengetahui bahwa dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Tiba-tiba, dia mendengar suara tidak puas. Apa yang kamu lihat? Dia tahu bahwa dia tidak boleh berhenti, bahwa dia tidak boleh membuang waktu bahkan satu detik pun, tetapi dorongan yang tak tertahankan muncul di dalam dirinya. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar harus menjawab, atau seluruh keberadaannya akan runtuh. Karena itu, dia berbalik dan berkata, Aku melihatmu, berengsek. Yun Yu King tidak pernah mengira dia akan terganggu saat ini. Dia tidak memberinya kesempatan kedua. Dengan jentikan jarinya, dia menembakkan seberkas cahaya ungu langsung ke dahinya. Cahaya meninggalkan mata elf gelap secara instan. Dia sudah menjadi mayat pada saat tubuhnya menyentuh tanah. Jalan gelap yang dia panggil untuk dilalui juga berangsur-angsur menghilang. Yun Yu King akhirnya melepaskan napas yang ditahannya. Nyonya, apa yang terjadi? Suara seorang pelayan datang dengan tenang dari luar. Gangguan di ruangan itu jelas mengejutkan mereka. Meskipun banyak hal telah terjadi, semua itu terjadi agak cepat. Itulah sebabnya para pelayan itu hanya bereaksi sekarang. Semuanya baik-baik saja. Jangan masuk. Yun Yu King menyadari bahwa dia masih dalam pelukan suan. Wajahnya menjadi merah, dan kemudian dia bertanya, Apakah situasinya berubah di aola perjamuan? Tidak, kami menyiapkan formasi yang memotong fluktuasi ki di sini. Mereka seharusnya tidak bisa melihat apa-apa. Jawab pelayan itu. Baik, lanjutkan berjaga di luar. Jangan biarkan siapapun masuk. Yun Yu King memerintahkan. Dimengerti, langkah cepat pelayan itu perlahan memudar. Yun Yu King akhirnya menatap zuan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, yang terus-menerus meneteskan darah. Dia memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Mengapa kamu menyelamatkanku? Zuan menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak bisa hanya menonton saat seorang wanita dalam pelukanku mati di depanku, kan? Tapi kamu tidak harus menghentikan pedang itu dengan tubuhmu sendiri. Dia tidak mengucapkan kata-kata ini dengan keras, tetapi dengan lembut menggerakkan jari-jarinya melintasi luka di dadanya. Apakah itu menyakitkan? Itu tidak terlalu menyakitkan, jujur saja. Tapi sekarang setelah Anda bertanya, saya pikir itu mulai sedikit menyakitkan, kata zuan sambil tertawa. Kau sangat menyebalkan. Suara Yun Yu King tidak lagi sedingin sebelumnya. Sebaliknya, ada sedikit keceriaan di dalamnya. Bab 452, sebuah twist. Dia mengerutkan kening, dan cahaya ungu samar muncul di ujung jarinya. Luka di dada zuan mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Zuan terkejut. Sihir apa ini? Yun Yu King tersenyum. Kamu sudah tahu bahwa aku adalah anggota dari ras iblis. Apa yang membuatnya begitu terkejut? Zuan tertawa tak berdaya. Itu penjelasan yang cukup menyegarkan. Kemudian lagi, jika ras iblis Anda memiliki keterampilan mata iblis dan bahkan teknik perawatan ini, bagaimana bisa kalian akhirnya kalah dari manusia? Yun Yu King menghela nafas. Meskipun ras kita yang berbeda semuanya memiliki berbagai kemampuan luar biasa, kalian manusia memiliki potensi luar biasa untuk belajar. Selain itu, kecakapan reproduksi Anda juga mencengangkan. Saat perang gesekan berkecamuk, ras manusia Anda semakin kuat dan kuat, dan kami mendapati diri kami tidak dapat mencapai kemenangan. Tidak bisakah kita membahas ini sekarang? Petik 2 Zuan melihat kesedihan di matanya, dan juga merasakan bahwa membicarakan hal-hal ini benar-benar merusak suasana. Ada apa dengan tubuhmu? Yun Yu King bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tampak sekeras seseorang dari ras naga. Zuan berkata, Hah! Aku terkejut kamu bahkan tahu hal-hal seperti itu tentang ras naga. Yun Yu King tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi benar-benar merah. Bukan itu yang aku bicarakan. Elf gelap itu mencoba membunuh kita berdua, tapi dia baru saja berhasil menusukkan pedangnya ke tubuhmu. Bahkan saat aku menyembuhkanmu, aku bisa merasakan ketangguhan luar biasa dari tubuhmu. Tidak mungkin orang biasa bisa dibandingkan denganmu. Saya juga tidak tahu. Mungkin aku hanya super berbakat. Hahaha! Zuan menertawakannya. Dia jelas tidak akan memberitahunya tentang sutra asal primordial. Sutra Phoenix Nirvana saja sudah menarik minat begitu banyak orang. Siapa yang tahu betapa gilanya jika mereka tahu bahwa dia juga memiliki sutra asal primordial? Bukankah sudah jelas bahwa itu karena sutra Phoenix Nirvana? Mengapa repot-repot menyembunyikannya? Dia memutar matanya ke arahnya dan mencoba untuk bangun. Tanpa diduga, tangannya yang besar menekannya kembali. Seluruh tubuhnya bergetar. Apa? Apa yang kamu lakukan? Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu padamu. Kenapa kamu tiba-tiba bangun? Zuan bertanya dengan bingung. Yun Yuqing menggigit bibirnya. Aku harus berurusan dengan mayat itu dulu. Tentu saja. Saya tidak merasa nyaman dengan dia berada di sana. Itu belum semuanya. Jika dia tidak membersihkan tempat ini dengan benar, utusan bordir, Raja Liang, dan yang lainnya pasti akan menyadari ada yang tidak beres. Jadi itu saja. Saya pikir Anda akan pergi, dan merasa sedikit enggan untuk membiarkan Anda. Zuan tertawa malu. Jantung Yun Yuqing berdetak kencang. Dia berjalan ke perih gelap tanpa menjawab. Dia mengulurkan tangan dengan lambayan tangannya. Cahaya ungu tersebar di seluruh tubuhnya, dan kemudian mayatnya menghilang. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat darah. Mengambil botol porselen, dia menuangkan isinya ke lantai, dan noda darah juga dibersihkan. Zuan menghela nafas dengan takjub. Wanita ini benar-benar cantik. Dia bahkan berhasil membersihkan kekacauan dengan cara yang anggun. Adegan itu dibuat lebih menawan karena dia bahkan tidak berpakaian dengan benar. Pemandangan rok longgar dan lengan bajunya yang tertiup angin malam sungguh menakjubkan. Apa yang kamu lihat? Yun Yuqing berbalik. Dia memperhatikan bahwa dia menatapnya, dan segera menjadi tidak nyaman. Orang ini hanyalah seorang tahanan, sementara dia adalah istri seorang raja yang mulia, yang budidayanya juga jauh di atas miliknya. Namun, ketika mereka berdua bersama, dia selalu merasa seolah-olah dia berada di atas angin. Zuan berdiri dan berjalan ke arahnya. Kamu benar-benar menakjubkan. Sudut bibir Yun Yuqing melengkung ke atas ketika dia merasakan pujian tulusnya, dan hatinya berdebar karena kegembiraan. Namun, saat dia berjalan mendekat, dia mulai merasakan tekanan mengintimidasi yang membuatnya tanpa sadar mundur. Sebelum dia bisa, dia ditarik ke arahnya oleh sepasang tangan besar. Semua yang lain sudah kami urus. Mari kita lanjutkan di mana kita tinggalkan, bisik Zuan di telinganya. Nada suaranya tegas, tidak meninggalkan ruang untuk pendapatnya. Sama seperti itu, dia dibawa pergi lagi. Kekacauan berputar-putar di dalam pikiran Yun Yuqing. Pria ini benar-benar berbeda dari Raja Wu. Raja Wu biasanya lembut dan pendiam, namun pria ini langsung dan tegas. Untuk beberapa alasan, aroma maskulin yang memenuhi lubang hidungnya sama sekali tidak menyinggung perasaannya. Sebaliknya, dia merasakan antisipasi yang pusing. Namun, dia masih seorang wanita pemalu dan pendiam di hati, yang mendorongnya untuk menolaknya secara naluriah. Aku, aku harus mengobati lukamu dulu. Kamu bisa melakukan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Itu tidak akan mengganggu sama sekali. Zuan menggendongnya kembali tanpa membiarkannya menjelaskan lebih jauh. Mulut Yun Yuqing sedikit terbuka, jantungnya berdebar kencang. Dia hanya bisa terus-menerus menghibur dirinya sendiri bahwa semua ini demi menyelesaikan misinya. Setelah beberapa saat, Zuan menyadari bahwa lukanya telah sembuh total. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Terima kasih Bu atas perawatannya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Seperangkat emosi yang rumit mengalir di hati Yun Yuqing. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria mempertaruhkan nyawanya untuknya. Bagaimanapun, mengingat budidaya Zuan, pedang perigelap itu seharusnya menyebabkan setengah dari tubuhnya meledak, namun dia masih menerima pukulan itu untuknya tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pria di depannya. Sebelumnya, karena tergila-gila dengan suaminya, dia akan percaya padanya untuk melindunginya juga. Namun, setelah kejadian beberapa hari terakhir, dia tahu bahwa hal terpenting bagi suaminya adalah dirinya sendiri. Dia kemungkinan besar tidak akan melangkah di depan pedang untuknya. Zuan dengan hati-hati memeriksa kecantikannya, yang hanya beberapa inci darinya. Bibir merahnya yang lembut sepertinya menariknya masuk. Dia tidak bisa lagi menahan diri, dan menempelkan bibirnya ke bibirnya. Yun Yuqing secara naluriah mundur ketika dia merasakan gerakannya. Namun, Zuan tidak menyerah kali ini. Dia terus bergerak ke arahnya. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia tidak lagi menolaknya dengan paksa seperti sebelumnya. Pada akhirnya, bibir mereka melakukan kontak. Yun Yuqing benar-benar sehat dan benar-benar ketakutan. Dia berjuang dengan panik, berusaha mati-matian untuk mendorong pria di depannya dengan tangannya. Sayangnya, dia tampak acuh-ta'acuh terhadap usahanya. Setelah beberapa saat, lengannya tampak semakin lemah. Akhirnya, jari-jarinya bertautan dengan jarinya, dan dia mulai membalas kasih sayangnya. Beberapa saat kemudian, Zuan melingkarkan tangannya di sekitar kecantikan khusus ini saat dia gemetar tak terkendali. Apakah Nyonya ingin mengolah sutra Phoenix Nirvana untuk dirinya sendiri? Tidak, jawab Yun Yuqing secara naluriah. Itu bagus kalau begitu. Zuan tertawa. Biarkan aku memberimu mantra, kalau begitu. Yun Yuqing duduk tegak. Rambutnya yang hitam pekat mengalir di punggungnya seperti air terjun, meningkatkan pancaran kulitnya yang putih bahkan lebih. Ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawamu. Apakah Anda benar-benar akan memberikannya kepada saya dengan mudah? Petik 2 Dia akhirnya menyadari bahwa dia lupa merasakan aliran kipihak lain selama seluruh pengalaman sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa, bahkan jika dia mencoba merasakannya, tidak mungkin dia bisa mengetahui semuanya. Sutra Phoenix Nirvana benar-benar ajaib, dan sama sekali berbeda dari teknik biasa lainnya. Lagi pula aku sudah akan mati. Karena Nyonya telah cukup baik untuk berbagi kehangatannya dengan saya, bagaimana saya bisa tidak menahan tawaran saya? Zuan tertawa. Dia melanjutkan untuk memberinya mantra Phoenix Nirvana Sutra. Tentu saja, dia tidak kehilangan akal karena, dan jelas telah memodifikasi nyanyiannya. Dia jelas melakukan ini demi Raja Wu, bagaimana dia bisa membiarkan orang ambisius itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah membacakannya untuknya, dia meninggalkannya dengan peringatan keras. Nyonya, jangan repot-repot mempelajari teknik ini sendiri. Itu tidak cocok untuk wanita. Bab 453, aku akan melakukannya untukmu. Tidak cocok untuk wanita. Yun Yuqing tercengang saat mendengar ini. Bagaimana teknik seperti itu bisa ada? Dunia itu luas, dan dia memang tahu beberapa teknik yang tidak cocok untuk wanita. Demikian pula, ada beberapa teknik yang tidak cocok untuk dikultifasikan oleh pria. Namun, Sutra Phoenix Nirvana terkenal. Itu terlalu aneh untuk teknik yang dapat memberikan kehidupan abadi untuk memiliki prasyarat seperti itu. Aku benar-benar mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri. Anda harus menyerah pada budidaya teknik ini. Aku tidak akan repot-repot memberitahumu ini jika kita tidak begitu dekat. Zuan melingkarkan lengannya di pinggang lembutnya. Ada senyum lembut di wajahnya. Yun Yuqing menggigit bibirnya. Apakah kamu memberiku nyanyian palsu lagi? Katanya dengan kesal. Dia tidak bodoh, dan bereaksi dengan cepat. Tentu saja tidak. Saya berjanji bahwa setiap kata adalah nyata, kata Zuan, ekspresi serius di wajahnya. Meskipun setiap kata yang dia ucapkan adalah nyata, bagian terpenting dari nyanyian itu hilang, dan urutan barisnya telah diatur ulang. Nyanyian yang diubah ini akan membawa efek yang sama sekali berbeda. Kakak Permaisuri secara pribadi membantunya memodifikasinya dengan cara ini. Bagaimanapun, nasibnya terikat pada nasibnya sekarang, jadi tidak mungkin dia akan mencuci tangannya dari kesulitannya saat ini. Zuan telah membahas rencananya dengannya, dan milih mengerjakan versi yang diubah dari nyanyian Sutra Phoenix Nirvana ini. Lagi pula, jika tujuannya adalah untuk membutakan peringkat abadi bumi seperti kaisar, serangkaian nyanyian acak tidak akan memotongnya. Yun Yuqing sekitar 80 persen yakin, terutama karena dia telah memberikan sumpah percaya diri. Dia bisa mengatakan bahwa nyanyian yang baru saja dia dapatkan memang sangat dalam, dan itu berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan yang pertama. Tidak mungkin Zuan bisa membuat hal seperti ini sendiri, mengingat tingkat kultifasinya saat ini. Hatinya melunak, dan dia menatap Zuan dengan ekspresi yang rumit. Saya pikir Anda sangat cerdik, tetapi saya tidak pernah berharap Anda menyerahkan mantra ke teknik terpenting Anda dengan begitu mudah. Tidakkah kamu mengerti bahwa aku bisa membunuhmu sekarang hanya dengan satu pikiran? Tangannya melingkari punggung pria yang berotot dengan kuat, dan seberkas cahaya dingin terbentuk di jari-jarinya yang ramping. Hanya pukulan cepat darinya akan cukup untuk membunuh pria yang telah mengambil kesuciannya. Tidak ada yang akan pernah tahu apa yang telah dia lakukan, dan semuanya akan kembali seperti semula. Dia akan terus menjadi nyonya yang mulia dan murni dari kota Orde Utara. Zuan tampaknya tidak peduli sedikitpun. Nyonya, jika Anda benar-benar seseorang yang secara rutin menggunakan kecantikannya untuk mengekstrak kecerdasan dari pria, saya tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya. Namun, mengingat betapa buruknya aktingmu, aku tahu kamu belum pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya. Karena bagaimanapun aku akan mati, mati di tangan wanita cantik seperti itu bukanlah takdir yang mengerikan. Namun, bisakah nyonya menjanjikan satu hal kepada saya sebelum saya meninggal? Apa itu? Yun Yuqing sangat penasaran. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia minta pada saat seperti itu. Zuan menatap matanya dengan tenang. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh di masa depan. Tidak peduli siapa yang mencoba memaksa Anda untuk melakukannya, Anda seharusnya tidak pernah setuju. Seorang dewi sepertimu seharusnya tidak pernah membiarkan dirinya dicemarkan sedemikian rupa untuk kepentingan babi-babi seperti itu. Yun Yuqing menatapnya, terkejut. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah hati sanubarinya telah ditarik dengan kuat. Misi ini telah memenuhi dirinya dengan kesedihan dan kemarahan, dan dia bahkan merasa sedikit ingin bunuh diri di kemudian hari. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dia katakan, seolah-olah seberkas sinar matahari menyinari kegelapan hatinya, dan dia memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya putus asa. Zuan tersenyum ketika dia melihatnya menatapnya. Untuk apa kau menatapku? Kamu tidak akan bisa jatuh cinta padaku jika kamu terus melihat wajahku yang tampan. Pah, tak tahu malu. Yun Yuqing mencibir saat dia tersipu. Terlepas dari kata-katanya, jantungnya berdebar kencang. Sesaat berlalu, dan dia berkata pelan, terima kasih. Zuan menghela nafas. Para wanita di dunia ini benar-benar sederhana dan jujur. Orang yang paling menikmatinya jelas aku, mengapa dia malah berterima kasih padaku. Yun Yuqing ragu-ragu, dan kemudian dia berkata, bagaimana kalau aku mencoba membantumu melarikan diri? Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Saya hanya akan menyeret Anda ke bawah dengan saya sebagai gantinya, serta klan Anda. Petik 2 Rencananya masih menghadapi Kaisar sendiri dan menyelesaikan masalah ini. Jika dia berlari sekarang, dia akan menemukan tangannya penuh hanya mencoba menghindari semua kekuatan berbeda yang pasti mengejarnya. Ambil contoh pembunuh Dark Elf, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya jika dia bertemu dengannya di hutan belantara. Yun Yuqing memahami ini juga. Dan dia dengan cepat menjadi pendiam. Beberapa saat kemudian, bibir merahnya yang indah terbuka lagi. Saya tahu bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan Anda dari situasi Anda saat ini, tetapi ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Anda. Zuan membeku. Apa itu? Wajah Yun Yuqing memerah, dan sedikit rasa malu muncul di antara alisnya. Dia melingkarkan lengannya di lehernya dan berkata ketelingannya dengan suara lembut, Aku bisa. Aku bisa memberimu seorang anak. Zuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba mengatakan ini. Bagaimanapun, dia adalah istri seorang raja yang mulia. Dalam hal status, mereka terpisah dari dunia. Tampilan kasih sayang sebelumnya dapat dijelaskan oleh kebutuhannya untuk memperoleh sutra Phoenix Nirvana. Namun, sekarang, wanita ini benar-benar rela melahirkan anaknya. Itu benar-benar berbeda. Apakah dia benar-benar jatuh cinta padanya? Sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang wanita dari ras iblis, terutama yang memiliki status tinggi di dunia manusia, dan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang begitu luas, akan jatuh cinta padanya begitu cepat. Apakah ada yang salah dengan telingaku? Zuan berkata dengan tidak percaya. Yun Yu King tidak mengatakan apa-apa, dan malah memeluknya dengan lembut. Dia menjawabnya dengan semangat dan kehangatannya. Bukankah Raja Wu akan menjadi gila jika dia mengetahui hal ini? Mulut Zuan tiba-tiba menjadi sangat kering. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, Cibir Yun Yu King. Akan akurat untuk mengatakan bahwa dia telah dipaksa untuk menerima tugas ini pada awalnya, ketika dia berpikir bahwa dia melahirkan anak ini demi Raja Wu. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah sepenuhnya menerimanya. Dia tidak melakukan ini untuk Raja Wu, meskipun. Sebaliknya dia rela melakukan ini untuk pria yang telah rela mati untuknya, dan yang benar-benar peduli padanya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan tubuhnya mulai berkedut. Yun Yu King menatapnya dengan mata berkabut dan tidak fokus, penuh kehangatan yang luar biasa. Kau tidak perlu menahan diri, bisiknya. Dengan raungan, Zuan melepaskan pengekangan terakhirnya. Dia menariknya ke arahnya dengan erat, seolah mencoba meremasnya ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, Zuan mengarahkan pandangannya ke arah kecantikan yang merona di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku adalah manusia, sedangkan kamu adalah iblis. Apakah menurutmu anak kita akan menjadi manusia atau iblis? Yun Yu King mencibir. Pah, bisakah Anda memilih deskripsi yang lebih baik? Iblis dan manusia tidak begitu berbeda dalam hal penampilan. Apakah ada kebutuhan untuk membedakan di antara mereka? Zuan tertawa. Kamu benar. Tidak masalah jika anak itu lebih mirip denganku atau sepertimu, karena bagaimanapun juga anak itu akan menarik. Yun Yu King tertawa tanpa daya. Orang ini, dia selalu memiliki begitu banyak kepercayaan diri, terlepas dari situasinya. Beberapa waktu berlalu, dan seorang pelayan mengetuk pintu. Nyonya, ini hampir fajar. Ini adalah kode mereka, memberitahunya bahwa Raja Liang dan yang lainnya akan kembali. Yun Yu King menarik dirinya dari tempat tidur dengan malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Dia mengenakan pakaiannya, lalu menatapnya dengan enggan. Dia menghela nafas. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Meskipun ini yang dia katakan, dia tahu bahwa tidak mungkin Kaisar membiarkan Zuan hidup setelah dia mencapai ibu kota. Jawaban Zuan sama sekali tidak terduga. Bagaimana saya bisa mati? Mengetahui kecantikan seperti Yu King mengkhawatirkan saya. Jangan takut, kita pasti akan bertemu lagi. Senyum menyebar di wajah patah hati Yun Yu King. Saya sangat berharap itu benar. Dia meletakkan mantel rubah putih salju itu di sekelilingnya lagi. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan, dia sekali lagi menjadi nyonya yang mulia dan murni. Segera setelah dia pergi dengan pelayannya, suara tajam terdengar. Pengawal kekaisaran di halaman kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah Raja Wu melihat Raja Liang dan Liu Yao pergi, dia bergegas ke ruang belajar. Saat ia berjalan ke sana, emosinya sulit untuk dipahami, rasa sakit dan kegembiraan bercampur dengan harapan mendesak untuk Sutra Phoenix Nirvana. Ketika dia kembali ke ruang belajar, dia melihat istrinya duduk tegak di depan meja seperti biasanya, cantik dan tenang. Wajahnya sedikit lebih merah dari biasanya, tapi selain itu, tidak ada yang berbeda darinya. Dia menelan dengan susah payah, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Yu King, apakah kamu berhasil? Bab 454, Pelajaran Yang Bagus Yun Yu King memberinya sebuah buklet. Ini yang kamu inginkan, katanya dingin. Raja Wu mengambilnya dan segera mulai memeriksanya. Dia tahu bahwa itu sangat mendalam dan misterius setelah membaca hanya beberapa baris. Namun, dia tidak bisa menghilangkan semua kekhawatirannya. Orang itu memberikannya padamu semudah itu. Apakah dia setuju dengan proposal kita? Bagaimana menurut Anda? Yun Yu King berkata dengan acuh tak acuh. Raja Wu merasa jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah kamu benar-benar? Bukankah itu yang kamu harapkan? Air mata berkilauan di mata Yun Yu King yang seperti permata saat dia mengenang kasih sayang masa lalu yang mereka bagikan. Semua orang menyebut mereka pasangan yang sempurna, dan berkali-kali, bahkan dia sendiri merasa itu benar. Namun, hal-hal yang telah terjadi selama dua hari terakhir membuat semuanya tampak seperti Fata Morgana. Hati Raja Wu hancur oleh ekspresi istrinya. Istrinya benar-benar melakukannya dengan pria lain. Dan dialah yang menghasutnya. Pikirannya diliputi emosi. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk istrinya. Yu King, aku telah berbuat salah padamu. Jangan sentuh aku. Yun Yu King mundur. Dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Raja Wu bingung bagaimana cara menghiburnya. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Meskipun demikian, dia masih ingat bagian terpenting. Apakah Sutra Phoenix Nirvana ini asli atau palsu? Apakah Anda memverifikasinya? Petik 2. Tentu saja aku melakukannya. Yun Yu King mengingat keanehan dalam tubuh Zuan, dan bagaimana dia tidak bisa merasakan aliran Qi di dalam dirinya. Namun, dia tidak berencana memberitahu suaminya tentang hal itu. Raja Wu segera merasa seolah-olah jantungnya telah dipotong dari dadanya. Hanya ada satu cara istrinya bisa memastikan hal ini. Pada saat yang sama, dia merasakan perasaan lega yang misterius. Manual rahasia ini pasti sangat rumit. Apakah Anda mengkonfirmasi setiap bagiannya? Petik 2. Masalah ini terlalu penting, dan dia harus mengambil semua tindakan pencegahan. Ini akan menjadi lelucon nyata jika dia akhirnya mengolah versi palsu. Tentu saja, saya punya waktu semalaman untuk mengkonfirmasinya. Wajah Yun Yu King memerah saat dia mengingat semua yang telah terjadi. Dia menatap suaminya, kebencian membara di matanya. Apa? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda semua detailnya sedikit demi sedikit? Haruskah saya menjelaskan kepada Anda bagaimana pria lain mempermainkan istri Anda? Sepanjang malam, Raja Wu hampir jatuh. Dia awalnya percaya bahwa mereka berdua telah menghabiskan sebagian besar waktu untuk bernegosiasi. Namun, dari nada istrinya, sepertinya kebenarannya benar-benar berbeda. Apakah Zuan itu masih manusia? Dia merasa tenggorokannya kering ketika dia memikirkan bagaimana istrinya telah disiksa sepanjang malam. Sejujurnya, dia benar-benar ingin mendengar detailnya, tetapi tidak mungkin dia bisa mengatakannya dengan keras. Dia telah menikmati statusnya yang tinggi selama bertahun-tahun, dan dia terlalu bangga untuk bisa mengakui sesuatu yang begitu memalukan. Dia hanya bisa berkata dengan tawa pahit, tidak, tidak perlu. Itu seharusnya cukup untuk membuat Anda, setidaknya, yang akan mengatasi masalah lain itu. Petik 2 Yun Yuqing mengusap perutnya tanpa sadar, ekspresi lembut melintas di wajahnya. Ekspresinya tidak luput dari perhatian Raja Wu. Suaranya tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Kamu tidak jatuh cinta dengan pria itu atau apa, kan? Jatuh cinta padanya. Yun Yuqing kehilangan kata-kata. Bisakah dia benar-benar jatuh cinta dengan orang lain begitu cepat? Kemudian lagi, orang itu benar-benar memiliki persona yang aneh. Dia menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran ini dari kepalanya. Aku tidak tahu apakah aku akhirnya jatuh cinta padanya, tapi dia pasti lebih dari seorang pria daripada kamu. Dia bermaksud mengatakan bahwa dia, orang luar, telah menunjukkan belas kasihan yang cukup untuk memberitahunya untuk tidak melakukan hal-hal bodoh seperti itu di masa depan, namun suaminya lah yang memaksanya untuk tidur dengan pria lain sejak awal. Dia berbalik untuk pergi setelah mengatakan ini. Dia kelelahan secara fisik dan emosional. Yang dia inginkan hanyalah mendapatkan istirahat yang layak. Namun, kata-kata itu memiliki arti yang sama sekali berbeda di telinga Raja Wu. Dia berpikir bahwa dia mengejeknya karena tidak bisa bangun. Anda telah berhasil mengendalikan Zhao Yan untuk 999-999-999-999. Saat dia melihat siluet istrinya menghilang, kebencian muncul di mata Raja Wu. Ketika Yun Yuqing pergi, dia segera memanggil pembantu kepercayaannya, Sun Buki dan Cheng Hong. Bantu aku membuat pengaturan untuk membunuh Xuan. Dia sudah memiliki sutra Phoenix Nirvana, jadi tidak perlu membuatnya tetap hidup lagi. Sudah cukup baginya untuk menjadi satu-satunya yang memiliki hidup yang kekal, tidak perlu ada yang lain, dan dia pasti tidak ingin ayahnya yang sangat berkuasa hidup selamanya. Ada hal lain yang mendorongnya untuk memerintahkan pembunuhan itu. Meskipun Yun Yuqing telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, dia sama-sama bisa melihat cupang yang ada di seluruh lehernya yang ramping, tepat di bawah mantel rubah. Jelas betapa intensnya sesi itu. Bahkan ada jejak kelembutan dalam nada bicara istrinya, seolah-olah dia telah mengembangkan beberapa tingkat kasih sayang untuk pria itu. Itu membuatnya cemburu luar biasa. Dia bisa mentolerir pria lain memasuki tubuh Yun Yuqing, tapi dia tidak bisa mentolerir pria yang sama memasuki hatinya. Sun Buki dan Cheng Hong sama-sama terkejut. Mereka segera menawarkan nasihat mereka. Rajaku, tolong pikirkan itu. Membunuh Zuan sama dengan menimbulkan murka yang mulia. Kami tidak akan pernah selamat dari hal seperti itu. Raja Wu mendengus. Tentu saja saya tidak cukup bodoh untuk melakukannya sendiri. Temukan cara untuk menghubungi tentara pemberontak Lusanyuan di Gunung Gan. Beri tahu mereka tentang Sutra Phoenix Nirvana, dan beri mereka rencana perjalanan pengawal kekaisaran dan kecerdasan lain apapun yang mungkin mereka butuhkan. Mereka pasti akan berusaha menyerang konvoy mereka. Tentara pemberontak Lusanyuan, ekspresi Cheng Hong sedikit memucat. Mereka selalu menjadi masalah besar bagi istana kekaisaran. Bukankah menghubungi mereka akan menjadi risiko besar? Setelah dinasti Zou menyatukan dunia di bawah kekuasaannya dan mengalahkan ras asing, zaman damai telah diperkenalkan. Namun, kekaisaran itu sendiri bukannya tanpa pertempuran internalnya sendiri. Pemberontakan bermunculan dari waktu ke waktu karena penindasan dan ketidakadilan lainnya. Di antara mereka, tentara pemberontak Lusanyuan dari Komando Lushui adalah tentara pemberontak terbesar. Tentara yang dikirim oleh istana kekaisaran untuk menekan mereka telah menderita beberapa kekalahan telak. Tentara ini merupakan ancaman bagi semua lapisan masyarakat. Sun Buki memberikan nasihatnya dengan cara yang hampir sama. Benar, Rajaku. Ini adalah risiko yang terlalu besar untuk kita ambil. Jika kita ketahuan, konsekuensinya akan terlalu besar. Ekspresi Raja Wu Muram Tidak ada orang lain yang bisa menangani pengawal kekaisaran Raja Liang, selain tentara pemberontak Lusanyuan. Dia telah merencanakan untuk menyingkirkan Zuan sejak awal. Cara istrinya bertindak hanya semakin mengeraskan tekadnya. Ada pun masalah yang kalian berdua khawatirkan, itu bukan masalah besar. Anda berdua hanya bisa berpura-pura dari vaksir Rajaki ketika Anda menghubungi mereka. Semua orang tahu bahwa paman saya adalah orang yang paling berharap agar ayah saya, Kaisar, tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Senyum Raja Wu membawa sedikit rasa dingin. Dia memiliki dua saingan utama yang menghalangi pendakiannya ke tahta kekaisaran. Yang pertama adalah Rajaki, dan yang kedua adalah Putra Mahkota. Putra Mahkota sangat lemah sehingga dia hampir tidak pantas dipertimbangkan. Yang paling dia takuti masih pamannya yang dihormati. Mata Sun Buki berbinar. Seperti yang diharapkan, Rajaku bijaksana dan brilian. Saya akan mencoba mencari cara. Setelah mereka berdua pergi, Rajah Wu pergi mencari istrinya dalam kemarahan yang berapi-api. Tanpa diduga, dia bahkan tidak mengizinkannya masuk ke kamarnya. Saya lelah. Silakan kembali sendiri. Petik 2 Ekspresi Rajah Wu berkedip gelap. Namun, dia benar-benar mengecewakannya hari ini, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya lebih jauh. Dia hanya bisa kembali ke kamarnya, meraih pelayan acak di sepanjang jalan. Kepalanya diliputi berbagai adegan imajiner, dan dia merasa tubuhnya dalam kondisi yang jauh lebih baik hari ini. Beberapa menit kemudian, pelayan merapikan pakaiannya dan pergi. Kemudian, dia membuka sutra Phoenix Nirvana dan mulai berkultivasi. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk ini, jadi dia pasti harus mengolah teknik ini dengan benar. Tak lama kemudian, langit menjadi cerah. Raja Liang dan Liu Yao bersenang-senang sepanjang malam, jadi mereka tidur sampai siang. Setelah persiapan dibuat, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Rajah Wu. Rajah Wu tidak menahan mereka kali ini, dan mengantar mereka keluar dari istana. Sepanjang jalan, Rajah Liang menghela nafas. Kulit Madam tampak sedikit pucat dua hari yang lalu, tapi dia tampak jauh lebih baik hari ini. Penting untuk menjaga diri sendiri. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya memiliki arti yang sama sekali berbeda bagi mereka yang mendengarkan. Rajah Wu berbalik dan memelototi Zuan, yang ada di dekatnya. Dia mengepalkan tinjunya di dalam lengan bajunya begitu erat sehingga bahkan kuku jarinya akan menggali ke dalam kulitnya. Anda telah berhasil mengendalikan Zhaoyan untuk 666. 666. 666. Zuan sangat ketakutan ketika dia melihat serangkaian poin kemarahan masuk. Namun, dia bereaksi dengan cepat. Dia mungkin tahu bahwa Yun Yu King telah mengunjunginya malam sebelumnya. Mungkin dia bahkan menyuruhnya. Sai, ada beberapa nyata di dunia ini. Sebenarnya, saya tidak keberatan bertemu lebih banyak dari mereka. Saya akan memberi mereka semua pelajaran yang bagus. Bab 455. Bergabung dengan kekuatan. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yun Yu King. Ketika dia melihat bahwa dia juga diam-diam menatapnya, dia tersenyum dan mengedipkan mata padanya. Yun Yu King tersipu dan memalingkan wajahnya. Tubuh dan pikirannya sama-sama lelah. Sejujurnya, dia tidak ingin keluar sama sekali, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana ini mungkin terakhir kalinya dia bisa melihat Zuan, dia tetap keluar karena alasan yang aneh. Pertukaran mereka tidak luput dari perhatian Raja Wu, dan kemarahannya terus tumbuh. Anda telah berhasil mengendalikan Zhaoyan untuk 1024 poin kemarahan. Namun, tidak ada cara baginya untuk bergerak dengan semua orang di sekitarnya. Dia hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan terus mengobrol dengan Raja Liang, Liu Yao, dan yang lainnya. Keduanya akhirnya berpisah setelah mereka meninggalkan kota. Saat kereta Zuan melewatinya, Yun Yu King mengiriminya transmisi suara. Jaga dirimu. Zuan tertawa ketika merasakan kesedihan karena perpisahan mewarnai suaranya. Kota Orde Utara adalah tempat yang bagus. Tidak hanya pemandangannya yang indah, begitu juga orang-orangnya. Saya pasti akan kembali lagi di masa depan. Haha. Wajah Yun Yu King memerah. Dia tahu bahwa dia mengatakan ini untuk dia dengar, sebagai pengingat padanya tentang kesepakatan mereka. Namun, dia tidak percaya ada kemungkinan Zuan akan selamat dari perjalanan ini. Semua orang di sekitar mereka menganggap ini sangat aneh. Anda hanya lewat sebagai tahanan, kenangan indah apa yang mungkin Anda buat di tempat ini. Hanya Raja Wu yang mengerti arti dibalik apa yang dia katakan. Wajah tampannya segera menjadi bengkok. Niat membunuh dalam dirinya tumbuh semakin kuat. Anda telah berhasil mengendalikan Raja Wu untuk 444 poin kemarahan. Huang Huihong menutup pintu kereta Zuan dengan kesal. Tutup mulutmu. Anda sudah menjadi tahanan. Bagaimana mungkin kamu bisa kembali? Orang-orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak, mengejek Zuan karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Zuan tidak terlalu keberatan. Anda preman tidak tahu betapa saya menikmati diri saya di sini. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Anda dan Nyonya? Jari-jari Zhengdan menulis di atas meja. Dia berada tepat di samping Zuan, dan memperhatikan percakapan mereka. Zuan tersenyum. Dia juga mulai menulis di atas meja. Tentu saja. Dia tidak cocok dengan wajah tampanku, dan benar-benar jatuh cinta pada personaku. Zhengdan memutar matanya. Seperti neraka aku akan percaya Anda. Nyonya Wu memerintahkan status yang begitu tinggi sehingga pada dasarnya dia adalah Dewi Abadi. Mengapa dia peduli padamu? Dia mungkin memiliki beberapa keraguan jika mereka tinggal lebih lama, tetapi masa tinggal mereka di Manor hanya berlangsung selama dua hari. Mereka juga terkunci di halaman itu sepanjang waktu, dan bahkan tidak melihat wajah Nyonya Wu. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Dia perlahan menghela nafas ketika dia memikirkan ini. Dia jelas terlalu memikirkan banyak hal. Sang Hong juga sangat bingung. Dia merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu, namun dia tidak tahu apa itu. Sang Kian adalah satu-satunya yang menatap wanita jauh dengan jas rubah putih saat mereka pergi. Dia menghela nafas. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu sempurna di dunia ini? Dia sangat iri pada Raja Wu. Dengan masing-masing orang memiliki pemikiran mereka sendiri, kelompok itu menuju ke utara, dan tiba di sebuah kota kecil. Langit sudah mulai gelap, jadi Raja Liang memerintahkan untuk berhenti di kota ini. Kota ini cukup kecil, dengan hanya satu penginapan. Bawahan Raja Wu dengan cepat memesan seluruh penginapan. Tentu saja, sebagian besar pengawal kekaisaran harus ditempatkan di luar kota. Karena kelangkaan kamar, Zuan jelas tidak bisa memiliki kamar sendiri. Dia harus berbagi kamar dengan Sang Hong dan Sang Kian. Di dalam ruangan, Sang Kian kesal. Hanya melihat Zuan membuat wajahnya memerah karena marah. Zuan memperhatikan bahwa Sang Kian sepertinya akan melemparkan dirinya ke arahnya, dan berkata dengan agak sedih, Bukankah kamu agak tidak tahu berterima kasih? Aku, tidak tahu berterima kasih. Sang Kian sangat marah sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu di mana orang ini menemukan keberanian untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Apa yang harus dia syukuri? Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 666 poin kemarahan. Mengesampingkan bagaimana aku menyelamatkanmu sebelumnya, mari kita bicarakan sekarang. Jika bukan karena aku, kalian berdua masih akan terjebak di kereta penjara itu. Apakah Anda bahkan memiliki kesempatan untuk tinggal di kamar di penginapan, terutama ketika ruangnya sangat terbatas? Zuan menyelap pernyataannya dengan mendengus. Napas Sang Kian tercekat. Orang ini tidak salah. Secara hak, mereka semua seharusnya ditinggalkan di dalam gerbong penjara mereka. Namun, Zuan selalu mengeluh bahwa dia mungkin akan melupakan beberapa bagian dari sutra Phoenix Nirvana jika dia merasa tidak nyaman. Dia mendorong semua tanggung jawab ini ke seluruh partai, mengklaim bahwa mereka akan membiarkan hal seperti itu terjadi hanya karena mereka tidak ingin Kaisar mendapatkan hidup yang kekal. Raja Liang dan rubah tua lainnya tidak berani mengambil risiko seperti itu. Selain itu, memberikan kamar bukanlah masalah besar. Itulah sebabnya mereka memberinya kamar untuk tinggal kapanpun mereka bisa. Tentu saja, mereka juga berpikir bahwa itu tidak akan terlihat baik bagi mereka jika tersebar berita bahwa Tuan Yang Kuat ini sedang dimanipulasi oleh, jadi Raja Liang memutuskan bahwa dia mungkin juga menempatkan penjahat lainnya di kamar juga. Bagaimanapun, Sang Hong dan yang lainnya sebelumnya adalah pejabat pengadilan, dan mereka tidak ingin mengkritik sensor kekaisaran itu. Di tempat lain, ada cukup banyak kamar untuk dikunjungi, tapi penginapan ini kecil, jadi mereka bertiga berdesakan di kamar yang sama. Itu lebih seperti itu. Sebagai manusia, kita harus belajar kapan harus bersyukur, dan kapan harus membalas dendam. Kalau tidak, saya mungkin menjadi sangat kesal sehingga saya tidak punya pilihan selain pindah ke rumah sebelah bersama Nona Zeng. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan nanti. Zuan mendengus lagi. Zeng Dan adalah seorang wanita, jadi tidak mungkin dia akan dilemparkan bersama dengan pria lain. Karena Sang Hong masih belum secara resmi dihukum, Raja Liang, Liu Yao, dan yang lainnya masih khawatir tentang bagaimana beberapa hal akan terlihat. Kamu pergi terlalu jauh. Sang Kian hampir gila. Dia meraung dan menyerang langsung ke arahnya. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 999 poin kemarahan. Karena kinya disegel, gerakannya kira-kira secepat gerakan orang biasa, dan Zuan dengan mudah menghindarinya. Saat dia menghindar, dia mulai berteriak, Tolong, selamatkan aku, aku ingin pindah kamar. Untuk apa kamu membuat keributan? Huang Huihong masuk dan menatap mereka semua dengan marah. Jika kamu terus membuat keributan, aku akan melemparkan kalian semua keluar. Zuan terkekeh, bukan saya yang mencoba membuat keributan. Orang ini, bagaimanapun, menganggapku sebagai musuhnya. Dia ingin membunuhku setiap kali dia melihatku, jadi aku tidak merasa aman di sini. Tolong taruh aku di kamar nona muda Zeng. Kami berdua dekat, jadi kurasa dia tidak akan keberatan. Apa-apaan, Sang Kian tiba-tiba menyadari bahwa dia tanpa disadari telah tertipu oleh tipuan Zuan lainnya. Tepat saat dia akan panik, Huang Huihong memelototi Zuan. Kau ingin aku menempatkanmu bersamanya. Teruslah bermimpi. Zuan kurang terkesan dengan tanggapannya. Apakah orang ini memiliki sesuatu terhadap saya juga? Yang saya lakukan hanyalah melihat Dewi Anda beberapa kali. Apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk membuat hal-hal begitu sulit bagi saya? Saat itu, seorang tentara bergegas. Komandan Huang, Raja yang terhormat memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan Anda. Huang Huihong mengangguk. Dia mengeluarkan peringatan lain kepada mereka berdua. Jika kalian berdua memulai masalah lagi, aku tidak punya pilihan selain bersikap tidak sopan. Tuan Sang, tolong katakan sesuatu juga. Akan terlihat buruk bagi semua orang di sini jika aku harus membuatmu tidur di luar. Sang Hong mengangguk. Jangan khawatir, aku akan menahan Kianer. Huang Huihong menatap Zuan untuk terakhir kalinya. Hal yang sama berlaku untukmu. Zuan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Huang Huihong pergi dengan cepat. Zuan mulai memikirkan bagaimana dia akan mengumpulkan lebih banyak poin kemarahan dari Sang Kian. Namun, Sang Hong angkat bicara. Teman kecilku Zuu, kita bukan musuh. Kita bahkan mungkin akan berakhir bertarung di pihak yang sama di masa depan. Mengapa ada kebutuhan untuk semua perselisihan internal ini? Bertarung di sisi yang sama. Zuan agak bingung. Sang Hong melihat ke langit malam. Dia berkata pelan, ada banyak orang yang menginginkanmu mati, dan ada beberapa yang menginginkan kita mati juga. Begitu situasinya menjadi kacau, kita mungkin harus bergabung. Zuan melengkungkan bibirnya mencibir. Dan di sini saya pikir Anda memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Saya pikir saya mendengar Anda mengatakan bahwa ada beberapa orang yang keluar untuk mendapatkan Anda, tetapi semua orang yang telah muncul sejauh ini telah mengejar saya. Tolong berhenti mencoba menaikkan nilai Anda. Petik 2 Sang Hong tampaknya tidak keberatan sama sekali. Bukannya itu hal yang baik, jadi saya tidak melihatnya sebagai peningkatan nilai saya. Adapun mereka yang ingin membunuh kita, mengingat waktunya, mereka harus berada di sini malam ini. Petik 2 Sang Kian masih marah, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Dia tidak bisa diganggu untuk melanjutkan argumen lebih lanjut dengan Zuan. Zuan mengerutkan kening. Dari kelihatannya, sepertinya Sang Hong telah mendeteksi sesuatu. Pada saat itu, pintu terbuka, dan seorang anggota staf layanan membawa peti kayu. Makan malam untuk dirimu yang terhormat. Saat dia berbicara, dia meletakkan sepiring makanan di depan masing-masing dari tiga individu. Meskipun makanannya bukan apa-apa untuk ditulis di rumah, rasanya enak. Perut Sang Kian sudah mulai keroncongan karena lapar beberapa waktu yang lalu. Namun, saat dia hendak makan, Sang Hong menghentikannya. Ia menatap ayahnya dengan bingung. Sang Hong tertawa. Dengar, Zuan belum terburu-buru untuk makan. Kenapa kamu terburu-buru seperti itu? Petik 2 Zuan terkekeh. Menghormati orang yang lebih tua adalah kebajikan tradisional dinasti Zhou kita. Sesepuh jelas harus makan dulu. Petik 2 Bab 456, Adik kecil Sang Kian benar-benar bingung. Apa yang dibicarakan kedua orang ini? Jika kamu tidak ingin makan, maka jangan makan. Aku sangat kelaparan. Sang Hong menatap putranya dengan marah. Bahkan Zuan tahu, kenapa kamu tidak? Apakah anda lebih rendah darinya di bidang ini juga? Petik 2 Sang Kian tercengang, dan pada saat yang sama, sangat tidak senang. Ayahnya terus memuji Zuan selama ini, hampir seolah-olah dia adalah putranya. Dia benar-benar muak dengan ini. Ayah, jika kamu sangat menyukainya, dia bisa menjadi anakmu. Sang Hong menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia benar-benar akan kehilangan itu karena putranya. Dia tidak punya pilihan selain menjelaskan, gunakan otak sialanmu itu sekali saja. Bagaimana mungkin seorang koki kecil dari kota kecil terpencil seperti ini bisa memasak makanan yang begitu enak? Tidak hanya itu, utusan bordir selalu memeriksa makanan kami sebelum diberikan kepada kami. Mengapa seorang anggota staff diizinkan untuk mendekati kita? Hah, Sang Kian memberi awal yang tiba-tiba. Dia segera membuang mangkuk di tangannya. Makanan dipiring jatuh ke lantai tanpa insiden, tetapi ketika semangkuk sup tersebar di tanah, gelombang gelembung muncul di permukaan cairan yang tumpah. Jelas ada racun di dalamnya. Apa-apaan ini omong kosong berkarbonasi. Zuan mengutuk. Dia juga menuangkan supnya ke lantai. Benar saja, gelembung muncul juga. Dia mengerutkan kening. Para penyerang ini tidak memiliki rasa kehormatan. Mereka berencana untuk membunuh semua orang. Apakah mereka di sini untuknya, atau untuk Sang Hong dan Sang Kian? Pertanyaannya segera mendapat jawaban. Staff layanan mencibir. Karena kamu tidak ingin mati dengan bermartabat, maka biarkan aku membantumu. Dia mengeluarkan belati dari kotak makanan dan langsung menuju Sang Hong dan Sang Kian. Dorongan ini sangat cepat. Dalam sekejap, niat membunuh yang kuat memenuhi ruangan, mengunci ayah dan anak dari klan Sang. Wajah Sang Kian berubah warna, dan dia mulai panik. Jika kultifasinya tidak disegel, dia tidak akan pernah takut pada orang ini. Saat ini, bagaimanapun, dia bahkan lebih lemah dari orang biasa. Terlalu mudah bagi penyerangnya untuk membunuhnya. Sebaliknya, Sang Hong tetap tenang. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator peringkat delapan yang kuat. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kultifasinya, penglihatannya yang luar biasa masih tetap ada. Dia melemparkan nampan makanan beracun ke arah staff layanan. Dengan pandangan anggota staff terhalang oleh makanan terbang, dia mengambil sumpit dan menikamnya ke leher anggota staff. Anggota staff itu mencengkeram lehernya, tetapi arteri karotisnya sudah tertusuk. Darah menyembur keluar terus-menerus. Dia benar-benar tidak percaya. Dia tidak berharap orang tua ini membunuhnya. Bagaimanapun, kultifasi Sang Hong saat ini disegel, jadi dia seharusnya tidak berbeda dari orang tua biasa. Zuan menelan ludah. Seekor harimau tanpa gigi tetaplah harimau. Pemahamannya tentang waktu terlalu tepat, dan dia membunuh musuhnya seolah-olah itu bukan masalah besar. Mempertimbangkan betapa dia telah memprovokasi Sang Kian di sepanjang jalan, jika Sang Hong memutuskan untuk mengejarnya, dia mungkin tidak dapat melakukan apa-apa. Sang Hong juga terengah-engah. Dengan kultifasinya disegel, serangan itu jelas menghabiskan semua kekuatannya. Pada saat itu, jendela dipecah terbuka, dan beberapa orang menerobos masuk, semuanya berpakaian seperti pekerja penginapan. Namun, bila di tangan mereka semua mengarah ke Sang Hong dan Sang Kian. Sang Kian adalah seorang kultifator yang kuat dalam dirinya sendiri. Begitu kejutan awal memudar, dia bereaksi dengan cepat. Meskipun kultifasinya disegel dan dia tidak dapat mengalahkan lawan-lawan ini, dia masih bisa menggunakan berbagai hal di dalam ruangan untuk bertahan hidup, bahkan jika itu adalah perjuangan yang putus asa. Dia tidak memiliki perhatian yang tersisa untuk ayahnya. Serangan Sang Hong sebelumnya telah menguras sebagian besar kekuatannya. Dia berguling di tanah saat pedang penyerangnya menusuk ke arahnya, nyaris tidak berhasil melarikan diri. Namun, bila kedua sudah turun, kekuatannya habis, dan dia tidak bisa mengumpulkan waktu lagi. Tidak ada cara untuk menghindari pedang fatal ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dalam hati. Memikirkan bahwa seseorang seperti dia, yang telah menjalani kehidupan yang begitu mendominasi, sebenarnya akan mati seperti ini. Sebuah retakan tajam terdengar. Pembunuh itu membeku sesaat, dan pedangnya hanya menyimpang sehelai rambut. Dia secara naluriah menutupi kepalanya dan melihat ke belakang. Zuan mengangkat kedua tangannya. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku tidak melakukannya dengan sengaja? Penyerang itu sangat marah. Dia baru saja akan mengayunkan pedangnya ke Zuan, tapi Sang Hong sudah pulih. Dia mengambil pecahan mangkuk yang hancur dari tanah dan membawanya ke leher penyerang dengan gerakan bersih. Penyerang mencengkeram lehernya dan tersandung ke belakang. Dia pingsan. Terima kasih. Sang Hong terengah-engah saat dia mengangguk ke arah Zuan dengan rasa terima kasih. Itu bukan masalah besar. Zuan tercengang. Meskipun orang ini terlihat seperti orang tua, serangannya sangat cepat dan tepat. Dia tidak memberi lawannya ruang untuk bereaksi. Tidak heran bahkan klan Chu, klan yang telah makmur selama seribu tahun, hampir dihancurkan olehnya. Dia ikut campur karena dua alasan. Pertama, Sang Hong telah memberinya kesempatan untuk melarikan diri sebelumnya dengan menghentikan Raja Liang. Ini bisa dianggap sebagai pembayaran untuk bantuan itu. Alasan kedua justru karena apa yang dikatakan Sang Hong sebelumnya tentang kerjasama. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia sedang menuju ke ibu kota, tempat yang dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada satu orang pun di sana yang bisa diandalkan, dan dia bahkan tidak memiliki kecerdasan paling dasar tentang apa yang akan dia hadapi. Ini membuat perencanaan menjadi sangat sulit. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Sang Hong, itu akan menyelesaikan banyak masalahnya. Mendapatkan sisi baik orang tua ini bukanlah ide yang buruk. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Para penyerang telah dibuat malu oleh tempat kejadian. Pemimpin berteriak, selesaikan mereka dengan cepat. Mereka mulai bergerak lebih cepat, serangan mereka semakin ganas dari sebelumnya. Salah satu dari mereka bahkan bergegas ke Zuan, meskipun apakah itu karena mereka ingin membunuhnya atau hanya untuk menghentikannya menyebabkan masalah lagi tidak jelas. Zuan tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Dia segera berlari. Meskipun dia tidak memiliki penglihatan cemerlang Sang Hong, dia masih memiliki sunflower pantasemnya. Dia tidak bisa menggunakan kinya untuk menambahnya, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sang kian akhirnya terkena pedang. Dia telah menghindar selama ini, dan meskipun itu adalah serangkaian panggilan dekat, dia belum terluka sampai sekarang. Apa yang terjadi dengan penjaga di luar? Zuan merasa ngeri. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, ada begitu banyak kebisingan di ruangan itu, dan tidak mungkin orang-orang di luar tidak dapat mendengar apapun. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, sesuatu yang lain tampak tidak aktif. Meskipun para penyerang ini ganas, dan setiap pukulan mereka berpotensi mematikan, mereka tidak memiliki kultivasi tingkat tinggi. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa Zuan dan yang lainnya masih hidup meskipun budidaya mereka sendiri disegel. Tak satu pun dari ini ditambahkan. Dia memperhatikan bahwa situasi Sang Hong telah memburuk secara signifikan. Dia telah menderita beberapa luka di tubuhnya, dan sepertinya dia berada di ambang kematian. Secercah cahaya menarik perhatian Zuan. Ketika dia masih ragu-ragu, sesosok tubuh kurus tiba-tiba masuk. Terdengar suara pisau yang ditarik dengan jelas. Pedang fleksibel ditusukkan seperti naga perak, dan seluruh ruangan diterangi oleh seberkas cahaya perak. Itu sangat menyilaukan sehingga hampir semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Zuan menyipitkan mata, dan samar-samar bisa melihat sosok bergerak melalui ruangan. Secepat kilat, pedang fleksibel di tangan mereka mengiris leher penyerang mereka. Cahaya perak dengan cepat memudar, dan para penyerang runtuh satu demi satu. Dia akhirnya melihat penampilan individu ini. Orang ini berpakaian sebagai pelayan, dan mengenakan topi kulit usang. Namun, pakaian kasar tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Bersama dengan alisnya yang melengkung, mulut kecil, dan kulitnya yang putih, ini jelas orang wanita yang berpakaian seperti pria. Dia telah melihat terlalu banyak contoh ini dalam drama dunia sebelumnya. Dia tidak menyangka wanita cross-dressing di dunia ini juga begitu ceroboh. Dengan semua itu, dia berjalan ke arahnya. Terima kasih, pahlawan hebat, karena telah menyelamatkan hidup kami. Sayangnya, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga pada saya. Bagaimana kalau aku memelukmu untuk mengungkapkan rasa terima kasihku? Saat dia berbicara, Zuan mengulurkan tangannya ke bahunya. Namun, tangannya membeku di udara, karena pedangnya sudah menekan tubuhnya. Kenapa kamu jadi? Dia bertanya dengan cemberut. Suaranya jelas dan tajam. Kedengarannya menyenangkan, bahkan ketika sedang marah. Sang Kian langsung sangat gembira saat melihatnya. Dia berteriak, Kakak, bunuh orang itu. Zuan merasa pikirannya mengalami korsleting sesaat. Adik kecil. Wanita muda itu berbalik ke arah Sang Kian. Apa yang dia lakukan? Orang ini menggertak adik iparmu. Meskipun Sang Kian tidak melihat apa-apa, dia masih marah karena fakta sederhana bahwa mereka berbagi kereta. Kalau begitu dia memang pantas mati. Wajah wanita muda itu menjadi dingin, dan dia menghunus pedangnya. Bab 457, Diskusi Pribadi. Takut, Zuan dengan cepat menghindar ke belakang. Jangan dengarkan omong kosong kakakmu. Saya adalah dermawannya. Gadis-gadis lain menunjukkan pengabdian yang tulus kepada para dermawan mereka. Kenapa kamu mencoba menusukku dengan pedangmu? Lagi pula, kamu memang cabul. Wajah cantik wanita muda itu benar-benar merah. Dia menarik ikat pinggangnya dengan tangannya yang bebas, menarik pedang fleksibel yang dingin dan ganas dari sarungnya, yang dia dorong lurus ke arahnya. Zuan memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Pinggangmu kecil. Jika Anda menyimpan pedang fleksibel di sana, tidakkah Anda takut bahwa Anda akan secara tidak sengaja memotong diri Anda menjadi dua? Terlepas dari lelucon, pemandangan pedangnya yang berkilau menebas sekelompok pembunuh hanya dalam hitungan detik masih segar dalam ingatannya, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Dengan panik, dia menggunakan sunflower pantasemnya untuk menghindar ke satu sisi saat dia berteriak, Patua Sang. Saya akan mulai mengutuk jika Anda tidak mengikat anak-anak Anda. Sang Hong memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia sengaja tidak melakukan apa-apa sekarang, geli untuk mengetahui bagaimana ini akan terjadi. Orang ini terus menggertak Kianer selama ini, jadi tidak buruk melihatnya menderita sedikit. Namun, ketika dia melihat bahwa kehidupan Zuan benar-benar dalam bahaya, dia mengeluarkan batuk ringan. Kianer, berhenti. Satu. Wanita muda itu segera menyarungkan pedang fleksibelnya ketika dia mendengarnya, dan kembali ke sisinya. Sang Hong mengangguk. Putrinya benar-benar jauh lebih patuh daripada putranya. Zuan merangkak berdiri lagi dan membersihkan kotoran dari tubuhnya. Kianer, nona muda itu memiliki nama yang indah. Kedengarannya jauh lebih baik daripada saudaramu. Sang Kin memutar matanya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Hanya keluargaku yang memanggilku Kianer. Kenapa kau memanggilku begitu? Sang Kian sangat marah. Nama mereka secara fonetis mirip, hanya saja salah satunya adalah laki-laki, dan yang lainnya adalah perempuan. Apa maksudmu? Satu terdengar buruk dan satu terdengar bagus. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 666 poin kemarahan. Sang Hong agak bingung harus berkata apa juga. Namun dia tetap memperkenalkan Zuan kepada putrinya. Ini Zuan. Dia menyelamatkan hidup ayahmu dan kakakmu. Anda harus tahu tentang sisanya. Petik 2. Sang Kin mengangguk. Dia telah melihat detailnya sebelum menuju ke sini, jadi dia jelas tahu tentang Zuan. Apa yang terjadi antara dia dan kakak iparnya? Tentu saja, dia selalu menjadi orang yang berhati-hati, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh untuk menanyakan pertanyaan itu sekarang. Dia malah menyapa Zuan. Terima kasih, Tuan Muda. Tolong maafkan aku karena menyinggungmu barusan. Ini bukan masalah besar. Zuan tertawa, lalu menatap Sang Kian. Kamu harus belajar sedikit darinya. Adik perempuanmu jauh lebih sopan daripada kamu. Petik 2. Sang Kian sangat marah. Kamu kecil, apakah kamu mencoba untuk memulai perkelahian? Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 798 poin kemarahan. Sang Hong dengan cepat menyelam mereka berdua untuk mencegah pertengkaran lain. Momong-mongong, Kiner, kenapa kamu ada di sini? Sang Kian menatap Zuan. Dia menarik ayah dan kakak laki-lakinya ke samping, dan kemudian dia berkata dengan suara pelan, orang-orang berpengaruh di ibu kota itu cukup marah ketika mereka menemukan bahwa buku rekening itu palsu. Ayah, Anda telah menyinggung terlalu banyak orang di masa lalu, begitu banyak orang di ibu kota tidak ingin melihat Anda kembali hidup-hidup. Itu sebabnya aku membawa beberapa pria bersamaku untuk melindungi kalian berdua. Mulut Sang Kian terbuka lebar, matanya terbelalak kaget. Dia harus mengagumi pandangan ke depan ayahnya. Dia telah memprediksi situasi ini sejak awal. Suara Sang Hong berat, apa niat yang mulia? Sang Kian menggelengkan kepalanya. Yang mulia tidak memberikan tanggapan pasti mengenai hal ini, yang kemungkinan merupakan bentuk kesepakatan diam-diam. Itulah mengapa klan-klan itu bertindak begitu berani. Ini benar-benar sangat disayangkan. Ayah, Anda selalu setia dan berbakti kepada yang mulia, dan Anda rela berjuang sendirian selama ini. Namun pada akhirnya, meskipun menyinggung begitu banyak tokoh berpengaruh demi dia, dia telah menyingkirkan Anda dan meninggalkan Anda. Kaisar ini telah berbuat salah padamu. Bicaralah dengan hati-hati. Ekspresi Sang Hong tetap acuh tak acuh. Sebagai seorang kaisar, inilah yang harus dia lakukan. Ayahmu sudah tahu apa yang dia hadapi ketika dia membuat pilihan ini bertahun-tahun yang lalu, jadi tidak ada gunanya menunjuk jari. Selain itu, yang mulia hanya melakukan ini sebagai cara untuk menenangkan tokoh-tokoh berpengaruh yang marah itu. Selama kita bisa mencapai ibu kota dengan selamat, aku yakin kita akan selamat dari cobaan ini. Sang Kin berkata, bagaimana bisa semudah itu? Sejauh yang saya tahu, banyak klan menginginkan kematian Anda. Ambil serangan ini di penginapan, misalnya. Jika aku tidak menyusup ke penginapan ini, kalian semua mungkin akan. Mengapa mereka hanya mengirim orang lemah ini untuk mengejar kita? Sang Kin bertanya, bingung. Meskipun serangan mereka tampak sengit, mereka tidak terlalu kuat. Sang Kin berkata, kemungkinan besar untuk lolos dari deteksi utusan bordir. Bagaimanapun, mereka tidak bisa menyuap semua orang. Jika para pekerja di penginapan kota kecil biasa memiliki fluktuasi Ki yang kuat, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Sang Hong menegurnya dengan lembut juga. Kianer, kamu seharusnya tidak membicarakan pertandingan besar seperti itu tanpa bisa mendukungnya. Meskipun mereka tidak memiliki kultivasi tingkat tinggi, kita akan menjadi mayat sekarang tanpa bantuan Zuan dan kemunculan adikmu yang tepat waktu. Sang Kian mendengus mengakui meskipun dia tidak setuju. Dia benci dipandang lebih rendah dari adik perempuannya, dan ayahnya bahkan tampaknya menganggapnya lebih rendah dari Zuan. Zuan merasa seolah-olah dia harus mengatakan sesuatu. Kalian mengadakan reuni keluarga yang manis di sana. Tapi bagaimana dengan perasaanku? Sang Hong tersenyum dan berkata, Maafkan saya. Kamu tidak harus bersikap sopan padaku, jawab Zuan. Tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran. Mengapa penjaga di luar tidak melakukan apa-apa meskipun ada begitu banyak kebisingan di sini? Petik 2 Sang Hong menjawab, Saya percaya mereka yang ingin membunuh kita memiliki semacam hubungan dengan Raja Liang atau Liu Yao, dan memanfaatkan hubungan ini untuk menciptakan peluang pembunuhan ini. Tidak mungkin menyuap anggota utusan bordir, jadi mereka kemungkinan besar dipindahkan. Jika saya tidak salah, maka mereka harus segera kembali. Kiner, kamu harus bergegas dan pergi, atau kamu tidak akan bisa pergi nanti. Sang Kin mengangguk. Bibirnya bergerak sedikit, jelas berbicara melalui transmisi suara. Kemudian, dia berkata, Ayah, jaga dirimu baik-baik. Saya akan mengawasi lingkungan Anda untuk Anda di sepanjang jalan. Dia membuka jendela dan menghilang ke dalam kegelapan. Huang Huihong kembali dengan beberapa pria segera setelah dia pergi. Ketika dia melihat kekacauan, dan mayat-mayat berserakan di tanah, ekspresinya menjadi sangat gelap. Raja Liang dan Liu Yao juga bergegas, begitu mereka menerima berita itu. Mereka memiliki ekspresi yang sama terkejutnya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana dengan penjaga di luar? Sangat cepat, seseorang kembali dengan jawabannya. Mereka tidak bernafas. Mereka mungkin diracuni oleh panah tiup. Mata Huang Huihong menyipit, dan dia menatap Raja Liang dengan dingin. Raja yang terhormat, bisakah Anda memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Dua dari utusan bordirnya sendiri termasuk di antara korban. Dia dan bawahannya telah dipindahkan, tetapi dia sengaja meninggalkan dua anak buahnya. Dia tidak menyangka akan ada masalah, mengingat kehadiran begitu banyak prajurit pengawal kekaisaran yang berjaga-jaga. Namun, dia telah kembali hanya untuk dihadapkan dengan pemandangan mengerikan ini. Raja Liang bingung. Maksud kamu apa? Bawahan Anda yang memanggil kami untuk membahas rencana perjalanan kami ke depan, kata Huang Huihong, suaranya penuh makna yang tak terucapkan. Raja Liang mengendus. Komandan Huang, harap berhati-hati saat berbicara. Kapan saya mengirim seseorang untuk memanggil Anda? Saya telah berpatroli di sekitar selama ini, dan itu adalah sesuatu yang bisa disaksikan banyak orang. Sesuatu telah terjadi dalam ketidakhadiran Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Liu Yao bertindak sebagai penengah. Ayolah, kita semua berada di pihak yang sama di sini. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Saat ini, prioritas utama kita adalah memastikan bahwa kita tidak mengabaikan hal lain, daripada terburu-buru untuk saling menuding. Mata tajam Huang Huihong memindai seluruh area, tetapi dia tidak menemukan orang yang menyampaikan pesan itu kepadanya. Dia juga tidak berpikir dia akan melihat mereka lagi di masa depan. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah salah satu bawahan Raja Liang yang memanggilnya, tetapi tanpa bukti apapun, dia hanya bisa menelannya dalam diam. Sang Hong menyaksikan semuanya bermain, senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Huang Huihong secara pribadi menginterogasi mereka bertiga untuk mengetahui detail dari apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak menyembunyikan apapun, selain penampilan Sang Kin. Ketika mereka semua telah pergi, Sang Hong menganggup penuh terima kasih ke arah Zuan. Terima kasih. Zuan tersenyum. Saya dilahirkan dengan niat baik yang besar terhadap wanita. Secara alami, saya tidak ingin dia diburu. Petik 2. Sang Kian mendengus marah. Kamu tidak diizinkan mengejar adikku. Apapun yang ada di pikiranmu, aku yakin itu hanya angan-angan kok. Adikku cantik dan pintar. Dia telah menolak banyak pelamar di ibu kota yang jauh lebih baik darimu. Ekspresi Zuan sedikit aneh. Aku tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tapi setelah mendengarmu mengatakan semua ini, aku menjadi semakin tertarik. Bukankah aku akan mendapatkan rasa pencapaian yang besar jika aku mendapatkan adikmu? Kamu, Sang Kian meraung marah. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 515 poin kemarahan. Sang Hong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Keduanya benar-benar secara alami tidak cocok. Namun, ini bukan fokusnya sekarang. Dia baru saja melihat Huang Hui Hong masuk, dan dia mengambil kesempatan ini untuk mengatakan, Komandan Huang, saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda secara pribadi. Bab 458, Bertukar Identitas Huang Hui Hong mengerutkan kening, tetapi dia masih membawa Sang Hong ke kamar pribadi. Apa yang ingin Tuan Sang bicarakan denganku? Nada suaranya tidak terlalu bagus. Kehilangan dua bawahannya jelas membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Sang Hong tidak keberatan dengan ini. Dia berkata dengan tenang, seseorang dalam pasukan pengawal kami berkolusi dengan para penyerang itu. Huang Hui Hong mencibir. Itu jelas. Apakah Lord Sang punya bukti untuk ditawarkan? Petik 2. Sang Hong menggelengkan kepalanya. Mereka semua adalah rubah tua dari lingkaran politik. Mengapa mereka meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan mereka? Huang Hui Hong tampak sedikit kesal. Lalu apa gunanya memberitahuku ini sekarang? Sang Hong berkata, Meskipun saat ini saya adalah seorang tahanan, orang yang rendah hati ini selalu setia dan berbakti kepada Yang Mulia. Saya percaya bahwa, saat ini, satu-satunya yang murni setia kepada Yang Mulia dalam kontingen ini adalah Komandan Huang. Huang Hui Hong mengerutkan kening. Tuan Sang, apa yang sebenarnya ingin Anda katakan? Sang Hong berkata, Zuan sangat penting bagi Yang Mulia, tetapi ada mata-mata di dalam kontingen pasukan ini. Saya tidak percaya bahwa Komandan Huang dapat dengan aman mengantarnya ke ibu kota. Petik 2 Huang Hui Hong menjadi tenang. Sejujurnya, dia mulai memiliki keraguan ini juga. Utusan bordir mereka tidak akan kesulitan menangkis serangan menggunakan dekrit kekaisaran. Namun, musuh mereka bermain kotor, dan ada individu dalam kontingen yang lebih besar yang berkolusi dengan musuh. Dia merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa dalam menghadapi semua ini. Apakah Lord Sang punya saran? Kalau begitu, Huang Hui Hong tiba-tiba teringat bahwa Sang Hong selalu penuh dengan tipu muslihat. Karena itu, dia dengan rendah hati meminta nasihatnya. Sang Hong berkata, Mari kita lakukan penyesatan. Anak saya seumuran dengan Zuan. Minta mereka berganti pakaian dan bertukar identitas. Dengan cara ini, jika musuh datang untuk Zuan dan entah bagaimana berhasil, mereka hanya akan menangkap anakku. Huang Hui Hong tercengang, Bukankah itu akan membahayakan putramu? Sang Hong menjawab, Saya selalu setia kepada Yang Mulia. Karena saya tahu betapa dia peduli pada Zuan sekarang, saya akan dengan senang hati berbagi kekhawatirannya. Tentu saja, saya ingin menggunakan ini sebagai cara untuk secara pribadi menebus kejahatan saya, dengan menawarkan beberapa kontribusi saya sendiri. Begitu kami tiba di ibu kota dan Kaisar mengetahui apa yang saya lakukan, dia mungkin akan memperlakukan saya lebih lunak. Huang Hui Hong awalnya meragukannya, tetapi bagian kedua dari penjelasannya sudah cukup untuk memuaskannya sepenuhnya. Lord Sang tetap setia pada bangsa kita. Tolong jangan khawatir, saya pasti akan melaporkan kontribusi Anda kepada Yang Mulia ketika kita mencapai ibu kota. Petik 2. Keamanan Zuan adalah satu-satunya hal yang paling mengkhawatirkannya. Dia tidak peduli jika Sang Kian hidup atau mati. Tentu saja, jika mereka ingin mencapai ibu kota dengan selamat, meminjamkan bantuan kepada klan Sang jelas merupakan suatu kemungkinan. Terima kasih, Komandan Huang. Sang Hong tersenyum. Jelas, dia tidak menawarkan strategi ini dengan harapan mendapatkan pertimbangan Kaisar, atau semacamnya. Dia mengerti betapa dinginnya Kaisar. Dia sudah disingkirkan, dan tidak ada lagi yang akan mengubah pikiran Kaisar. Yang paling penting adalah mencapai ibu kota dengan selamat. Sang Hong kurang peduli tentang keselamatannya sendiri, dan lebih peduli tentang keselamatan putranya sendiri. Lagi pula, dia hanya memiliki seorang putra tunggal. Mengingat usianya saat ini, dia tidak akan bisa menghasilkan ahli waris lain jika Sang Kian meninggal. Putrinya yang cerdas bisa menebak niatnya, itulah sebabnya dia memberinya saran ini sebelum pergi. Baik ayah dan anak perempuannya tahu bahwa ada terlalu banyak orang di ibu kota yang ingin membunuh mereka. Meskipun Sang Kian akan melindungi mereka dari bayang-bayang, dia tidak yakin bahwa dia bisa menjamin keselamatan mutlak mereka dalam perjalanan panjang ini. Demikian pula, banyak orang mengejar Zuan, tetapi mereka semua mendambakan sutra Phoenix Nirvana miliknya, yang berarti mereka tidak akan membunuhnya saat melihatnya. Ini akan menjamin bahwa Sang Kian akan hidup jika dia ditangkap saat menyamar sebagai Zuan, dan juga akan memberi Sang Kian cukup waktu untuk memberikan bantuan. Keesokan paginya, ketika Zuan mengetahui bahwa dia akan bertukar identitas dengan Sang Kian, dia dengan tegas menolak. Alih-alih membungku, Huang Huihong berkata sambil mendengus, itu bukan terserah Anda. Membuat mereka bertukar pakaian. Ketika dia mendengar bahwa mereka akan bertukar pakaian, Zuan memutar matanya, tetapi tidak membantah lebih jauh. Sang Kian telah menerima instruksi ayahnya, dan dia tentu saja tidak keberatan. Ketika dia melihat Zuan mengagumi pakaian pengantin prianya, dia mencibir. Tetap bersikap angkuh, Anda akan berakhir mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Upaya pembunuhan dari hari sebelumnya masih membebani sarafnya. Kakaknya telah menyebutkan bahwa ada banyak pembunuh setelah dia dan ayahnya, jadi dia jelas sangat senang untuk mengambil tempat Zuan. Dengan begitu, dia tidak hanya akan mendapat perlindungan dari pengawal kekaisaran, dia bahkan bisa bersama Zeng Dan. Bukankah ini situasi win-win? Konvoy mereka membuat persiapan terakhir untuk berangkat. Zeng Dan terkejut ketika dia melihat Zuan dalam pakaian pengantin pria. Kamu, kenapa kamu? Zuan terkekeh. Istriku, bagaimana mungkin kamu tidak mengenali suamimu? Dia segera bergerak maju untuk memeluknya. Wajah Zeng Dan memerah. Mereka berada di depan umum sekarang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia tanpa sadar mundur selangkah. Di sampingnya, Sang Kian panik. Dia segera bergegas ke depan untuk menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Zuan menunjuk pakaiannya. Apakah kamu buta? Ini adalah pakaian pengantin pria. Bukankah itu cocok untuk pakaian pengantin wanita? Karena kita sudah bertukar identitas, kita harus memainkan peran. Sang Kian sangat bingung. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan Zeng dan menemaniku sebelum ini? Zuan memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ini salahmu karena tidak berguna. Dia menoleh ke Huang Huihong. Saya kira-kira tahu alasan mengapa kami bertukar identitas. Namun, penyerang kami juga tidak bodoh. Sulit membayangkan mengapa pengantin pria tidak bersama pengantin wanitanya. Mereka akan segera melihatnya. Huang Huihong diam-diam setuju dengannya. Apa yang dikatakan orang ini masuk akal. Lagi pula, tidak semua kekuatan yang berkepentingan tahu bahwa Zuan adalah orang yang menemani Zeng dan sejauh ini. Penyerang yang mereka kirim mungkin secara tidak sadar berasumsi bahwa yang lebih dekat dengan pengantin wanita adalah pengantin pria, Sang Kian. Hal-hal akan menjadi merepotkan jika itu terjadi. Keamanan Zuan adalah hal terpenting baginya. Itu sebabnya dia tidak berani mengambil risiko apapun. Dengan mengingat hal itu, dia berkata kepada Zeng dan, kamu dan Zuan akan pindah ke kereta penjara Sang Hong. Sang Kian, kamu masuk ke dalam kereta di depan itu. Sang Kian tercengang. Bahkan setelah semua ini, dia masih tidak bisa bersama Zeng dan. Namun, dia ingat bahwa ayahnya akan berada di sana untuk menghentikan Zuan dari melakukan sesuatu yang tidak pantas, dan dia melepaskan napas yang telah dia tahan. Dia bisa saja menerima pengaturan seperti itu. Pengaturan baru ini disembunyikan dari Raja Liang dan Liu Yao. Sejak insiden hari sebelumnya, Huang Huihong telah mengambil alih untuk mengawal Zuan dan anggota klan Sang, dan dia tidak mengizinkan penjaga kekaisaran untuk mendekat. Sang Kian masuk ke dalam kereta, menghilang dari pandangan. Sementara itu, beberapa riasan diterapkan pada Zuan. Bersama dengan noda darah, sulit untuk membedakan mereka tanpa melihat dengan hati-hati. Diumumkan kepada yang lain bahwa Sang Kian telah terluka parah dalam serangan malam sebelumnya, dan sedang dirawat oleh Zeng dan. Setelah semua persiapan ini selesai, gerbong bergerak. Setelah apa yang terjadi tadi malam, Raja Liang dan Liu Yao sengaja menjauh sedikit dari kedua gerbong itu. Karena itu, mereka tidak menyadari bahwa orang-orang di dalam gerbong telah tertukar. Raja Liang bahkan bercanda dengan Liu Yao, Zuan tampak lebih tenang dari biasanya hari ini. Liu Yao tertawa. Saya rasa dia takut dengan serangan tadi malam. Dia berperilaku baik membuat perjalanan ini jauh lebih menyenangkan. Memang, memang, Raja Liang tertawa. Jika saya tahu bahwa ini akan terjadi, saya akan mengirim beberapa orang untuk menakut-nakutinya jauh lebih awal. Seperti dia tidak mendengarkan saat kamu bersikap baik. Sementara itu, di kereta penjara, Zuan mengambil kesempatan untuk diam-diam memegang tangan Zeng dan saat dia bersandar padanya untuk memoleskan obat. Saat dia melakukannya, dia menatap Sang Hong. Tuan Sang, itu bukan langkah yang jujur. Sang Hong tahu bahwa skema ini tidak akan melewatinya, tetapi dia tidak memberikan alasan. Meskipun kemungkinan kamu kehilangan nyawa lebih tinggi, kemungkinan diculik juga berkurang secara substansial. Situasi ini tidak sepenuhnya tanpa manfaatnya. Zuan mendengus. Kamu menganggap ini bermanfaat untukku. Bukankah kamu juga menyetujuinya? Sang Hong tertawa. Aku bertanya-tanya mengapa anak pintar sepertimu akan memilih rute kematian yang dijamin, tetapi aku sekarang yakin bahwa kamu memiliki rencana sendiri yang bergantung pada kamu tiba di ibu kota dengan selamat. Zuan segera meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak bisa meremehkan orang tua ini. Dia menjadi sangat dekat dengan kebenaran dengan sedikit informasi. Tentu saja, tidak mungkin dia mengakuinya. Tolong jangan perlakukan aku seperti rubah kecil hanya karena kamu rubah tua. Saya tidak berpikir sebanyak itu. Saya hanya senang untuk setiap hari saya terus hidup. Sang Hong hanya terkekeh mendengar apa yang dikatakan Zuan. Konvoy mereka berlanjut dengan damai. Semuanya tenang sampai tiba-tiba, suatu hari, bumi di bawah mereka mulai bergetar, dan gelombang hitam raksasa muncul di kejauhan, dengan cepat mendekati mereka. Bab 459, Penyergapan Bawah Tanah Raja Liang dan Liu Yao segera diberitahu tentang hal ini, dan mereka dengan cepat maju untuk melihat. Saat mereka menyipitkan mata curiga ke arah gelombang hitam yang mengepul, ekspresi mereka berkedip. Itu tentara pemberontak, bersiap untuk bertempur. Mereka tidak tahu mengapa mereka akan bertemu dengan tentara pemberontak di sini. Tempat ini tidak terlalu jauh dari Komando Lus Hui, tapi jelas juga tidak bisa dianggap dekat dengan beberapa komandan lain di antaranya. Mengapa tentara pemberontak ini tiba-tiba muncul di sini? Apakah penjaga semua komandan lainnya buta? Naluri pertama Liu Yao adalah mundur, tetapi para komandan di bawahnya sangat tidak setuju. Jenderal, kamu tidak bisa mundur sekarang. Tentara pemberontak mendekati kita, dan mereka memiliki kontingen besar kavaleri. Kami tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kami mencoba lari sekarang. Sebaliknya, formasi kita akan runtuh, dan kita akan dengan mudah diburu dan dibunuh. Memang, kita mungkin juga menghadapi mereka secara langsung. Meskipun pasukan pemberontak ini besar, kekuatan individu mereka tidak dapat dibandingkan dengan pasukan elit penjaga kekaisaran kita. Kita hanya perlu bertahan sampai berita ini mencapai komandan terdekat dan mereka mengirim bala bantuan. Kami bahkan mungkin bisa mendapatkan pahala besar dari ini. Petik 2. Pengawal kekaisaran terdiri dari elit terkuat kekaisaran. Tidak ada kekurangan tentara berpengalaman, dan mereka segera bekerja untuk mencegah Liu Yao. Liu Yao juga kehabisan akal. Dia dengan cepat meminta nasihat Raja Liang, yang ada di sebelahnya. Raja yang terhormat, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun juga, Raja Liang adalah seorang kultifator tingkat master, jadi dia lebih tenang. Masuk ke formasi dan hadapi musuh. Masuk ke formasi. Masuk ke formasi. Liu Yao akhirnya tersadar dari linglung dan mulai meneriakkan perintah. Pengawal kekaisaran bergegas keluar di depan gerbong dan gerbong tertutup. Mengangkat perisai mereka. Mereka mengarahkan tombak mereka ke arah tentara pemberontak yang datang. Raja Liang terbang ke udara. Dua bola cahaya dengan cepat menyatu di depannya, dan dia melemparkannya langsung ke pasukan pemberontak. Asteris ledakan, asteris. Dua ledakan keras meletus. Ria dan kuda terlempar ke udara. Namun, tentara pemberontak sangat banyak, dan kemunduran kecil ini tidak banyak mengganggu momentum maju mereka. Raja Liang dengan cepat memadatkan dua bola cahaya lagi dan melemparkannya ke bawah lagi. Dia melanjutkan serangannya, melempar bola demi bola. Tentara pemberontak akhirnya mulai larut dalam kekacauan, bukan hanya karena kekuatan luar biasa dari bola cahaya itu, tetapi juga karena ledakan yang terus-menerus mulai mengganggu formasi mereka. Para prajurit di barisan belakang begitu fokus pada serangan ke depan mereka sehingga mereka tidak bisa menghindari berlari ke orang-orang dan kuda-kuda yang telah terlempar ke tanah di depan mereka. Pangkat demi pangkat tentara pemberontak runtuh. Zuan benar-benar terpana. Raja Liang seperti pesawat pembom sendirian. Sebuah angkatan udara bisa melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap pasukan darat belaka. Sebuah penghalang transparan tipis muncul di atas tentara pemberontak. Mereka juga memiliki teknik formasi sendiri. Meskipun itu tidak sekuat penghalang tentara jubah merah, mereka memiliki keuntungan dari jumlah mereka, dan mereka nyaris tidak berhasil menangani pemboman Raja Liang. Liu Yao mendengus saat melihat ini. Dia menghunus pedangnya sendiri dan bergegas maju untuk membantu. Bilaki sepanjang 40 meter jatuh ke penghalang tentara pemberontak. Bersama dengan kekuatan pemboman Raja Liang, penghalang tentara pemberontak segera menjadi tidak stabil. Pada saat itu, seseorang meledak dari pasukan pemberontak dan terbang ke langit. Dia menghancurkan bilaki Raja Liang dengan tinjunya, dan mencegat serangan Raja Liang pada saat yang sama. Kedua belah pihak bertukar pukulan, lalu mundur. Renegade Lu Sanyuan, saya tidak berharap Anda datang secara pribadi. Ekspresi Raja Liang agak jelek. Meskipun keduanya telah mundur sedikit dan mereka tampak seimbang, lawannya telah menetralisir serangan Liu Yao sebelum menangkis tinjun Raja Liang sendiri. Kekuatan lawannya jelas di atas kekuatannya sendiri. Lu Sanyuan, Zuan membeku ketika dia mendengar nama yang tidak dikenal ini, jelas bingung. Sang Hong menawarkan penjelasan. Dia adalah pemimpin pasukan pemberontak di Komando Lus Hui. Pengadilan Kekaisaran mengirim pasukan beberapa kali untuk menjatuhkannya, tetapi setiap upaya berakhir dengan kekalahan. Sekarang saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya dapat mengatakan bahwa kultifasinya benar-benar luar biasa. Tidak heran upaya pengadilan Kekaisaran semua sia-sia. Petik 2 Zuan samar-samar ingat pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya di Brightmoon City. Mereka telah menggambarkan dia sebagai Raja Iblis pemakan daging dalam bentuk manusia, namun yang terbang di udara adalah seorang pria paruh baya dengan fitur halus. Bersama dengan rambut panjangnya yang anggun, dia lebih terlihat seperti seorang ahli tertutup yang tidak memperhatikan urusan duniawi, daripada seorang pemimpin tentara pemberontak. Jadi, sepertinya tidak ada yang istimewa dari Raja Liang yang terkenal itu. Saya akan mengampuni hidup Anda jika Anda setuju untuk sujud dan melayani saya. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Lusanyuan berdiri di udara dengan tangan di belakangnya, seluruh tubuhnya memancarkan perasaan jijik. Raja Liang tidak bisa kehilangan prestise di depan semua orang. Dia menguatkan dirinya dan meraung, Huff, menurut pendapat saya, hari ini adalah hari Anda akan dipenggal. Tidak masuk akal, ekspresi Lusanyuan berubah dingin. Dia terbang ke arah Raja Liang seperti seekor naga yang melebarkan sayapnya. Awan di belakangnya tampak berubah warna, dan kabut hitam mulai bergolak di belakangnya, mengambil bentuk wajah raksasa yang jahat. Ekspresi Raja Liang berkedip, tangannya menyebar keluar, dan penghalang tembus pandang mengelilinginya seperti kulit telur. Keduanya saling bertabrakan, dan Raja Liang dengan cepat ditelan oleh kabut hitam. Liu Yao mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi ditelan oleh kegelapan yang bergolak juga. Lusanyuan jelas tidak ingin dia membantu pasukannya dalam pertempuran melawan tentara pemberontak di bawah. Ketiganya terjerat di udara dalam bola balik yang sengit. Meskipun Raja Liang dan Liu Yao bekerja sama, Lusanyuan tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Sebaliknya, dialah yang menyerang. Kabut hitam menyelimuti langit, sosok Raja Liang dan Liu Yao hanya mengintip dari waktu ke waktu. Mereka tampak seperti dua perahu kecil yang terperangkap di laut yang bergelombang dan penuh badai, kapal kecil yang bisa terbalik kapan saja. Zuan mau tidak mau bertanya kepada Huang Hui Hong, mengapa kalian tidak membantu mereka? Hal dekret kekaisaran yang anda keluarkan terakhir kali tampak sangat keren. Panggil itu lagi dan pukul Lusanyuan ini. Huang Hui Hong tidak bergerak sedikitpun. Raja Liang dan Jenderal Pengawal sudah cukup untuk menahannya. Zuan menghela nafas. Apakah kamu mengkhianati rekan satu timu? Dia berkata. Huang Hui Hong memilih untuk tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengendus dan dengan tegas mengabaikan Zuan. Tentara pemberontak telah mencapai mereka. Formasi pertahanan pengawal kekaisaran mengambil korban besar di barisan depan tentara pemberontak. Sejumlah besar mayat tergantung dari tombak mereka. Namun, jumlah tentara pemberontak tampaknya tidak terbatas, dan masing-masing dari mereka tampak seolah-olah telah disuntik dengan semacam stimulan. Mata mereka benar-benar merah, dan mereka berteriak dan menjerit saat mereka menginjak-injak mayat rekan-rekan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi kedua belah pihak untuk menjadi benar-benar terjerat bersama. Pengawal kekaisaran mencoba mempertahankan formasi mereka dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi mereka tidak dapat menahan arus tentara pemberontak yang tak ada habisnya. Dengan didudukinya Liu Yao, pertempuran dengan cepat berubah menjadi pertempuran satu lawan satu yang tidak terorganisir tanpa komando terpadu. Huang Hui Hong memukul tentara pemberontak di dekatnya dengan rantai penuai jiwanya. Dia dan penjaga bordir lainnya bertugas sebagai garis pertahanan terakhir, mengelilingi zuan dan tahanan lainnya. Namun, tidak banyak tentara pemberontak yang bisa mendekati mereka, karena mereka berada di pusat formasi. Meski begitu, Huang Hui Hong memiliki ekspresi yang agak jelek di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa tentara pemberontak akan melakukan serangan skala besar cepat atau lambat. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu tentara utusan bordirnya bertanya dengan panik. Huang Hui Hong mengamati medan perang, lalu berkata dengan suara rendah, mari kita mundur ke tempat yang lebih aman dulu. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bukankah ini dianggap sebagai desersi? Tutup mulutmu. Huang Hui Hong berkata dengan gusar, prioritas pertamaku adalah mengawal kalian semua dengan aman ke ibu kota. Itu saja. Sang Hong juga angkat bicara. Komandan Huang, mengapa Anda tidak membuka segel kami? Saya seorang pejabat pengadilan, dan saya dapat menawarkan sedikit bantuan untuk melawan tentara pemberontak. Saya memiliki anggota keluarga di ibu kota, jadi Anda tidak perlu khawatir saya akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Petik 2 Memang, Lord Sang adalah kultifator peringkat delapan. Dia pasti akan dapat mempengaruhi gelombang pertempuran, kata utusan bersulam yang berbeda kepada Huang Hui Hong. Jelas, situasi saat ini telah membuat mereka semua sedikit gelisah. Sama sekali tidak, Huang Hui Hong segera menolak proposal ini. Dia tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu. Sedang pergi. Dengan itu, dia memimpin kedua gerbong ke arah yang berbeda. Mereka akan aman selama mereka bisa mencapai komando terdekat. Pasukan akan dikirim untuk membantu mereka juga. Sebuah detasemen dari tentara pemberontak putus dan segera melakukan pengejaran. Namun, beberapa pengawal kekaisaran memotongnya. Pengawal kekaisaran dengan jelas memahami misi mereka juga. Jika sesuatu terjadi pada Zhu An dan yang lainnya, tidak ada cara bagi mereka untuk lolos dari kematian bahkan jika mereka berhasil melewati pertempuran ini dengan aman. Kelompok Huang Hui Hong menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri ke hutan terdekat. Melihat bahwa mereka telah meninggalkan medan perang, mereka semua menghela nafas lega. Namun, tepat pada saat itu, beberapa pedang tajam tiba-tiba teracung dari tanah, memotong bagian bawah tubuh utusan bersulam dengan presisi yang luar biasa. Bab 460, Naga Soul Speak Partai mereka dengan cepat mundur dari medan perang. Saat mereka memasuki hutan terdekat, semua pengejar mereka menghilang. Ada desahan lega kolektif. Zhu An masih bingung, dan menanyai Sang Hong. Tidak bisakah utusan kekaisaran bertindak menggantikan kaisar? Mengapa mereka tidak memanggil dekret kekaisaran? Mengapa melalui semua omong kosong ini, dan akhirnya melarikan diri untuk hidup mereka seperti ini? Pemandangan dekret kekaisaran melayang di atas Bright Moon City masih segar dalam ingatannya. Ada 3.000 elit tentara jubah merah di sana. Dalam hal kekuatan tempur, mereka tidak jauh lebih lemah dari tentara pemberontak. Sang Hong menjawab, utusan bordir jarang mengambil tindakan sendiri, apalagi berulang kali. Saya menduga bahwa menggunakan dekret kekaisaran tidak nyaman. Harga yang sangat besar pasti harus dibayar setiap kali mereka melakukannya. Selain itu, utusan bordir ada untuk membantu kaisar. Jika kaisar perlu ikut campur secara pribadi setiap saat, bukankah ada gunanya keberadaan mereka? Itu mungkin mengapa mereka tidak akan dengan santai menggunakan dekret kekaisaran kecuali mereka harus. Petik 2. Analisisnya cukup bagi Zuan untuk membentuk pemahaman kasar. Dekret kekaisaran seperti senjata nuklir. Itu lebih banyak digunakan untuk intimidasi, dan tidak bisa digunakan berulang kali. Huang Huihong berkata sambil mendengus, Tuan Sang, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat tebakan acak. Beberapa pedang panjang tiba-tiba terdorong keluar dari bawah. Mereka menembus perut kuda dan menembus lebih jauh ke atas, mengancam utusan bersulam yang menungganginya. Penyerang ini memiliki waktu yang sempurna. Mereka telah menunggu utusan bersulam terganggu oleh kata-kata Sang Hong, dan meluncurkan serangan mereka pada waktu yang tepat. Meskipun tidak siap, utusan bersulam itu terlatih dengan baik, dan mereka semua melompat dari kuda mereka untuk menghindari serangan itu. Meski begitu, dua utusan bersulam itu terlambat bergerak, dan ditusuk bersama dengan kuda mereka. Zuan tersentak saat melihat ini, dan tanpa sadar menutupi bagian belakangnya. Itu harus menyengat. Namun, utusan bersulam yang melompat dari kuda mereka juga tidak luput. Beberapa garis hitam berkilauan terbang di udara ke arah mereka. Mata Zuan menyipit, dia tidak bisa lebih akrab dengan garis-garis hitam berkilauan ini. Dia hampir terbunuh oleh salah satu dari hal-hal ini di kota Orde Utara. Apakah tentara pemberontak yang menginginkan aku mati? Para utusan bersulam mulai mengacungkan rantai penuai jiwa mereka di udara untuk menangkis panah yang masuk. Sayangnya, Dark Elf hanya bergerak ketika mereka tahu serangan mereka dijamin akan berhasil. Mereka telah menarik busur mereka sebagai persiapan dan menunggu dengan sabar, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang tepat ketika utusan bersulam melompat ke udara untuk menghindari penyergapan bawah tanah. Pada saat itu, sebagian besar utusan bordir tidak berdaya dan tidak bisa menghindar. Ceritaan menyedihkan bergema di udara. Peti dua utusan lagi bersulam meletus di air mancur darah, dan mereka langsung kehilangan nyawa mereka untuk panah hitam ini. Sisanya entah bagaimana berhasil menghindari pukulan mematikan, tetapi semuanya terluka. Huang Huihong dengan cepat mengumpulkan rekan-rekannya di sekelilingnya dan mengepung kereta. Ekspresinya sangat mengerikan. Hanya sepuluh anggota utusan bordir yang berangkat dalam misi ini. Dua dari mereka telah meninggal secara misterius selama serangan di penginapan, dan empat lainnya telah kehilangan nyawa mereka dalam penyergapan ini. Termasuk dirinya, hanya ada empat anggota utusan bordir yang tersisa. Musuh perlahan-lahan menampakkan diri. Beberapa dark elf melompat keluar dari bawah tanah, sementara beberapa melompat turun dari beberapa pohon yang jauh, semuanya mendekati kereta penjara. Zuan memberi mereka hitungan kasar. Ada delapan dark elf, lima pria dan tiga wanita. Mereka semua berpakaian serba hitam, dan wajah mereka tertutup. Mata mereka berbeda dari mata manusia, seluruhnya berwarna merah. Sambil menghela nafas, Sang Hong berkata, tampaknya legenda itu benar, dark elf benar-benar unggul dalam seni pembunuhan. Mereka menyapu bersih hampir setengah dari utusan bordir dalam satu penyergapan. Kami dalam sedikit masalah hari ini. Meskipun ekspresi Huang Huihong mendung, dia tidak tampak khawatir. Dia melihat dengan dingin ke dark elf yang datang. Siapa yang menghasut kalian semua untuk melakukan ini? Apakah kalian semua tidak menyadari bahwa menargetkan penjahat yang ditangkap adalah pelanggaran yang dapat dihukum dengan eksekusi hingga generasi ke sembilan? Generasi ke sembilan, salah satu dark elf mendengus dingin. Bahkan tanah air kami dihancurkan oleh kalian manusia. Bagaimana mungkin kita masih memiliki sembilan generasi? Dilihat dari kebencian yang membara di mata pihak lain, Huang Huihong tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindari konflik. Dia diam-diam menimbang kekuatan bertarung mereka. Musuh memiliki keuntungan, baik dari segi jumlah absolut dan tingkat kultifasi rata-rata. Dia berbicara lagi, suaranya gelap dan mengancam. Kalian semua harus mengerti bahwa kami bertindak menggantikan yang mulia. Begitu kami memanggil dekret kekaisaran, kalian semua akan binasa. Petik 2 Dia tidak ingin menggunakan dekret kekaisaran kecuali benar-benar diperlukan. Analisis Sang Hong kurang lebih akurat. Dekret kekaisaran. Para elf gelap tertawa menghina. Mereka tampaknya tidak menganggap ini sebagai masalah besar sama sekali. Huang Huihong terkejut. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa ragu-ragu lagi, dia berlutut ke arah timur dalam doa. Tangannya terentang dengan hormat di depannya. Musuh berdiri di depan jalan subjek yang rendah hati ini. Yang mulia, tolong berikan kami. Zuan merasakan kegembiraannya tumbuh. Dia akhirnya bisa menyaksikan kekuatan dekret kekaisaran yang luar biasa lagi. Dia benar-benar ingin melihat senjata penghancur ini digunakan pada orang lain selain orang yang dia sayangi. Tanpa diduga, suara tua tiba-tiba terdengar. Bangkit. Huang Huihong, yang sedang berlutut di tanah, berdiri tanpa sadar ketika dia mendengar suara ini, mengganggu upacara pemanggilan dekret kekaisaran. Anggota utusan bordir lainnya menatapnya dengan bingung. Mereka tidak bisa mengerti mengapa dia bangun begitu tiba-tiba. Huang Huihong juga bingung. Dia menoleh untuk melihat. Seorang tetua perlahan berjalan keluar dari hutan lebat, dengan tongkat di tangannya. Dia sangat goyah sehingga sepertinya dia bisa jatuh kapan saja. Namun, setelah melihat Old Mi dan Wei dan beraksi, Zuan tidak berani meremehkan para tetua yang tampak lemah ini. Mereka semua sangat kejam. Mereka mungkin memalsukan penampilan mereka untuk menurunkan penjagaan musuh mereka. Sepasang tanduk tampak tumbuh di sisi kepala sesepuh, tepat di atas telinganya. Mereka memiliki sedikit kemiripan dengan tanduk herbivora manapun yang dia kenal, tetapi mereka tidak besar. Mereka tampak seperti ornamen, namun mereka memiliki bentuk kekuatan misterius. Ekspresi Huang Huihong menjadi khawatir. Dia berlutut di tanah untuk memulai upacara lagi. Namun kali ini, dia bergerak dan berbicara lebih cepat. Mungkin ada beberapa kepura-pura dalam sikapnya sebelumnya, tetapi matanya sekarang dipenuhi dengan kepanikan yang akan segera terjadi. Penatua mengarahkan tongkat kepala naga di tangannya ke arah Huang Huihong. Diam. Suara Huang Huihong segera terputus. Mulutnya masih terbuka, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara tidak peduli bagaimana dia mencoba. Sialan. Apa yang sedang terjadi? Zuan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Orang tua itu mungkin adalah anggota dari ras naga yang lebih tua, Sang Hong menjelaskan. Perlombaan naga. Zuan melihat lagi pada tubuh lemah lelaki tua itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Apakah Anda pikir saya tidak tahu seperti apa naga itu? Naga merah tua di gunung naga tersembunyi masih ada di pikirannya. Seolah merasakan keraguannya, Sang Hong menjawab, naga biasa perlu berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi sebelum mereka dapat mengambil bentuk manusia. Selain itu, mereka menghadapi risiko yang luar biasa dalam melakukannya. Namun, itu tidak berlaku untuk anggota ras naga yang lebih tua. Hampir semuanya bisa berubah wujud menjadi manusia. Zuan akhirnya mengerti. Sekarang dia tahu mengapa tanduk di kepala sesepu itu tampak begitu familiar. Zheng Dan punya pertanyaan sendiri. Lalu, mengapa komandan Huang terdiam? Sang Hong menatap naga tua-tua itu. Itu adalah salah satu kemampuan bawaan dari ras naga tua, Soul Speak. Bahasa jiwa, Zuan sepertinya ingat Sang Liu Yu menyebutkan ini di salah satu kelasnya di akademi. Teknik rahasia ras naga, Soul Speak, adalah sesuatu yang membuat iri semua ras lain. Hanya dengan kata-kata sederhana, mereka bisa mengubah apa yang mereka ucapkan menjadi kenyataan. Dalam arti tertentu, ketika mereka berbicara, sihir akan mengikuti. Zuan juga sangat iri. Bukankah seharusnya kemampuan untuk mengucapkan sihir ini menjadi milik semua prajurit keyboard? Mengapa saya tidak memiliki kemampuan ini? Sang Hong menatap Zuan dengan rumit. Aku tidak menyangka ras naga akan terlibat juga. Sepertinya kamu cukup populer. Zuan juga merasa sangat takut. Bukankah semua orang mengatakan bahwa Kaisar adalah pembudidaya yang paling kuat. Mengapa bawahannya dipukuli satu demi satu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.